Heavenly Jewel Cheng Season 79, Kelangsungan Hidup Kaisar Meskipun ada empat pembangkit tenaga Kaisar Surgawi di sisi neraka merah darah, hanya ada dua di pihak Zhou Wei King. Namun, bahkan jika keempat Blood Red Hell Heavenly Emperor memiliki atribut penghancuran, Long Xia dan Demonic Emperor Wu Yunyu adalah makhluk yang kuat di puncak tingkat Heavenly Emperor. Meskipun tidak mungkin bertarung satu lawan dua, jika itu satu lawan satu, hehehe. Tubuh Penatua II dilumpuhkan oleh palu Zhou Wei King. Yang paling penting, Sein Energi Galaksia Zhou Wei King menerobos perlindungan energi surgawinya dan membanting absolute delay ke tubuhnya. Dalam pertempuran antara pusat kekuatan Kaisar Surgawi, bahkan perbedaan sekecil apapun dapat menentukan hasilnya. Unggung Penatua II menghadap ke arah Kaisar Iblis. Dia tidak menyangka Wu Yunyu akan menyerangnya dari belakang tanpa memperhatikan identitasnya. Kenyataannya, Wu Yunyu tidak lagi peduli dengan identitasnya. Sekte Iblis Surgawi dihancurkan oleh pembangkit tenaga darah merah neraka. Jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan berada dalam posisi pasif dalam negosiasi dengan Zhou Wei King. Semuanya bergantung pada Zhou Wei King. Dia sangat membenci orang-orang neraka merah darah. Selama dia bisa membalas dendam, dia tidak peduli dengan reputasinya. Saat pedang Iblis Surgawi menyapu, kecemerlangan berkabut meledak di belakang punggung Kaisar Iblis Wu Yunyu. Kabut itu sepertinya dibentuk oleh untayan tipis yang tak terhitung jumlahnya, menghadirkan warna abu-abu samar. Itu adalah tanaman natal atribut kehidupan. Pabrik natal Wu Yunyu disebut kembang sepatu keputus asaan. Itu adalah tanaman yang ada di alam. Itu tidak beracun, tapi begitu disentuh, itu akan meledak dengan racun jahat yang kuat. Racun atribut jahat itu seperti racun tiga energi milik Zhou Wei King, Dark Demon God Thunder. Itu sangat kejam. Zhou Wei King telah memberitahu Wu Yunyu sebelumnya bahwa dia akan menciptakan kesempatan baginya untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Oleh karena itu, Wu Yunyu sepenuhnya siap. Demonic Cheng, Set Armor Legendaris, Despair Hibiscus. Semua kemampuannya terfokus pada serangan ini. Penatua kedua dari neraka merah darah secara alami merasakan ancaman besar datang dari bawah. Namun, dia terpengaruh oleh absolute delay, jadi kecepatan reaksinya jauh lebih lambat. Nyaris berhasil berbalik, tombak di tangannya menunjuk ke bawah saat dia mengedarkan semua energi langitnya. Ledakan, pedang jahat surgawi dan tombak darah penatua kedua bertabrakan dengan keras. Dilihat dari basis kultivasi kedua belah pihak, Wu Yunyu lebih unggul. Selain itu, penatua kedua bahkan tidak dapat melepaskan 80% dari kekuatannya. Di tengah ledakan yang menusuk telinga, dunia bergetar, dan tetua kedua batuk seteguk darah. Energi surgawi pelindungnya telah dihancurkan oleh Zoe King sebelumnya, dan Hibiscus of Despair telah menyelimuti tubuh tetua kedua. Ceritan yang mengental darah terdengar. Teriakan hampir histeris penatua kedua dipenuhi dengan kengganan dan kemarahan. Kamu benar-benar berani melancarkan serangan diam-diam. Mati bersama orang tua ini. Menghadapi serangan diam-diam Wu Yunyu, dia tahu betul bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sebelum penatua pertama dan penatua ketiga tiba, dia pasti akan mati. Dalam keadaan seperti itu, penatua kedua menyalakan inti-inti surgawi tingkat Kaisar Surgawi tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, area yang menyerupai lubang hitam terbentuk di sekeliling tubuhnya. Segera setelah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi berhasil menghancurkan diri sendiri, bahkan kota busur surgawi, yang jauh, akan terpengaruh. Pada saat itu, orang-orang sebelum dia bukanlah satu-satunya yang akan mati. Sosok Wu Yunyu melintas tanpa ragu dan dia meninggalkan medan perang. Kekuatan penghancuran diri pembangkit tenaga Kaisar Surgawi hampir tiga kali lebih kuat dari serangan terkuatnya. Wu Yunyu tidak ingin mati. Selain itu, segera setelah inti-inti surgawi dinyalakan, itu tidak dapat diubah dan penghancuran diri pasti akan berhasil. Karena penatua kedua akan mati, bagaimana dia bisa membiarkannya menyeretnya bersamanya? Namun, pada saat itu, palu raksasa muncul di belakang punggung penatua kedua. Cahaya yang terdistorsi langsung menyelimuti tubuhnya yang akan hancur sendiri. Anak ini gila. Wu Yunyu dengan jelas melihat bahwa orang yang muncul di belakang penatua kedua adalah Zhou Weiking. Tidak peduli seberapa luar biasa dia, itu adalah penghancuran diri dari pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Apakah dia mencari kematian? Namun, di saat berikutnya, Wu Yunyu tertegun. Itu karena penghancuran diri penatua kedua berhenti begitu saja. Setelah ruang di sekitar tubuh Zhou Weiking dan penatua kedua terdistorsi dengan hebat, semuanya kembali normal. Pembalikan waktu, Zhou Weiking memiliki caranya sendiri dalam menggunakan skill ini yang dianggap tidak berguna. Hanya ketika dia mendapatkan Starcrux Saint Nucleus Core barulah dia benar-benar mulai menguasai skill ini. Pembalikan waktu tidak lagi mengharuskannya untuk menyerap energi dalam jumlah besar dan membalikannya selama dua jam berturut-turut. Dengan dukungan Saint Energy Galaxia, Zhou Weiking dapat sepenuhnya mengontrol waktu dan rentang pembalikan waktu. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia harus menerobos pertahanan target pembalikan waktu. Sejak penatua kedua hendak menghancurkan diri sendiri, pertahanan apa yang dia miliki. Seperti yang diharapkan, Zhou Weiking berhasil dalam satu gerakan. Setelah Zhou Weiking meledakan tetua kedua, dia sudah menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Oleh karena itu, dia memadatkan pembalikan waktu secepat yang dia bisa dan bergegas dengan bling. Ketika dia tiba di belakang penatua kedua, blingnya dipengaruhi oleh lubang hitam yang disebabkan oleh penghancuran diri. Itu hampir menyimpang, menyebabkan Zhou Weiking berkeringat dingin. Untungnya, dia berhasil pada akhirnya. Fungsi palu kekuatan Dewa Ganda tidak sesederhana keterampilan tambahan. Palu yang berat hampir menghancurkan sebagian besar tulang penatua kedua dalam sekejap. Dia tidak bisa lagi menghancurkan diri sendiri bahkan jika dia mau. Awan cahaya Starcrux Saint Nucleus Core telah muncul di dada Zhou Weiking. Bagaimana penatua kedua bisa melawan Zhou Weiking ketika dia terluka parah? Mencabut palunya, Zhou Weiking menggunakan cakar tajam yin yang giant spirit palm dari set pembersih tanah tanpa cincin untuk menggaruk punggung tetua kedua. Dia mengaktifkan demonic devor dengan kekuatan penuh. Pada saat yang sama, langit menjadi gelap karena energi Starcrux Saint Nucleus Core yang dilepaskannya. Sepertinya Zhou Weiking dengan mudah mengalahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi. Namun, pada kenyataannya, itu setara dengan dia dan kaisar iblis Wu Yunyu bekerja sama untuk mengalahkan tetua kedua. Apalagi, itu adalah kemenangan dengan elemen kejutan dan konspirasi yang kuat. Penatua kedua lengah dan berakhir dengan tragedi. Alasan dia berakhir dalam keadaan seperti itu terkait erat dengan serangkaian tindakan membingungkan Zhou Weiking. Bagaimana itu bisa berhasil? Mata Wu Yunyu membelalak kaget. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan kemampuan Zhou Weiking. Di sisi lain, enam kaisar surgawi tertinggi tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Jika seseorang menggambarkan pertempuran di sisi lain, itu akan menjadi runtuhnya langit dan bumi. Secara alami, segel peredam naga yang menghancurkan diri sendiri dari wanita naga iblis tidak sepenuhnya efektif. Meskipun reaksi penatua pertama dan penatua ketiga darah merah sedikit lebih lambat, mereka masih menahan ruang energi yang sangat besar dan memblokir sebagian besar kekuatan segel peredam naga. Hanya tujuh hingga delapan blood red hell heavenly zong tier powerhouses dengan basis budidaya delapan atau sembilan permata yang terkena segel peredam naga. Ketika tetua keempat diledakkan berkeping-keping oleh longsia, tetua agung dan tetua ketiga terkejut. Pusat kekuatan kaisar surgawi adalah manusia. Perubahan mendadak itu merupakan pukulan besar bagi hati mereka. Keempat tetua neraka merah darah telah hidup bersama sejak mereka masih muda. Mereka sangat dekat satu sama lain. Karena taruhan kompetisi dan fakta bahwa mereka ingin longsia dan yang lainnya menyerah, mereka tidak ikut campur ketika longsia meluncurkan serangan all in-nya. Bagi mereka, bahkan jika penatua keempat tidak sekuat longsia, mereka semua adalah kaisar langit. Tidak mungkin bagi longsia untuk membunuh tetua keempat dalam satu pukulan. Penampilan wanita naga iblis terlalu mendadak. Mereka tidak tahu apakah itu binatang surgawi atau tubuh energi sampai wanita naga iblis mati. Ketika penatua keempat terbunuh, penatua agung dan penatua ketiga sama-sama marah. Bagaimana mungkin mereka masih peduli dengan taruhannya? Mereka berdua bergegas menyerang longsia. Namun, pada saat itu, wanita naga iblis menghancurkan dirinya sendiri. Dengan basis kultivasi penatua pertama dan ketiga, tidak akan ada efek bahkan jika mereka terkena cahaya segel peredam naga. Namun, mereka tidak bisa mengabaikan bawahan mereka di belakang mereka. Wanita naga iblis adalah binatang surgawi tingkat kaisar surgawi di tingkat maksimum. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat raja surgawi akan merasa sulit untuk memblokir segel peredam naga yang dilepaskan oleh penghancurannya sendiri. Jika mereka membiarkan cahaya mengenai mereka, dapat dikatakan bahwa bawahan mereka akan kehilangan sebagian besar kekuatan tempur mereka. Keunggulan absolut asli mereka dalam hal kekuatan telah sangat berkurang karena kematian penatua keempat. Meski kaget dan geram, mereka harus mempertimbangkan bawahan mereka. Mereka hanya bisa melepaskan peralatan konsolidasi mereka dan membela diri pada saat yang bersamaan. Itu memberi kesempatan kepada enam kaisar langit tertinggi untuk menyerang. Langit telah sepenuhnya berubah menjadi enam warna. Air, api, tanah, angin, cahaya, dan kegelapan. Enam jenis energi unsur meledak di bawah kendali longsia. Sejak enam kaisar surgawi tertinggi mengambil Zhou Wei Qing sebagai muridnya, ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan kekuatan tempur penuhnya. Meskipun panah cahaya enam warna dibentuk oleh simulasinya sendiri, jika dilihat lebih dekat, orang dapat melihat bahwa ada bayangan kecil di belakang setiap panah cahaya. Itu persis sama dengan bayangan longsia. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan panah cahaya ini. Sepuluh ribu panah pembunuh dewa penghancur. Itu adalah salah satu keterampilan paling kuat dari enam ultimate Heavenly Emperor Longsia. Serangan ini tidak hanya mengumpulkan kekuatannya sendiri, tetapi juga memobilisasi energi atmosfer dalam jumlah besar. Keuntungan Longsia adalah dia yang pertama menyerang. Pembangkit tenaga kaisar surgawi dapat dengan bebas memanipulasi energi atmosfer menjadi senjata mereka sendiri. Namun, ada perbedaan siapa yang menyerang lebih dulu. Longsia mengasihani energi atmosfer dalam pertempuran sebelumnya. Oleh karena itu, ketika dia menyerang, penatua pertama dan ketiga dari neraka merah darah hanya dapat memobilisasi energi atmosfer dalam jumlah yang jauh lebih sedikit. Pada saat ini, jika seseorang dapat melihat dari jauh, mereka akan melihat pemandangan magis. Langit benar-benar dipenuhi dengan cahaya enam warna sementara tanah tertutup lautan darah. Ada juga lapisan aliran udara hitam yang dipenuhi aura destruktif di tengah darah. Bab 782 Raungan yang menakutkan terdengar seperti guntur. Penatua pertama dan penatua ketiga mengaktifkan penghalang penghancur pada saat yang sama untuk memblokir serangan Longsia. Pembangkit tenaga neraka merah darah di belakang mereka mulai bergerak juga. Mereka merilis peralatan konsolidasi mereka dan berkumpul di belakang kedua tetua. Pada saat itu, kekuatan enam tertinggi Kaisar Surgawi ditampilkan sepenuhnya. Bahkan penguasa gunung salju Surgawi harus berhati-hati saat menghadapi seni pembunuh dewa penghancur 10 ribu panah untuk mencegah panah menembus jantungnya. Meskipun serangan itu relatif tersebar, kekuatan penghancurnya masih di luar harapan tetua pertama darah merah neraka dan tetua ketiga. Penghalang penghancuran yang dirilis oleh tetua pertama dan tetua ketiga langsung penuh dengan lubang. Meskipun keduanya tidak terluka, mereka dipaksa kembali ke tanah dari langit, benar-benar kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan tetua kedua. Tidak hanya itu, setelah penghalang penghancur dihancurkan, kelompok pembangkit tenaga neraka merah darah di belakang akan mendapat masalah. Mereka yang terkena segel peredam naga akan menjadi yang pertama menanggung bebannya. Mereka bahkan tidak bisa melepaskan peralatan konsolidasi mereka, bagaimana mereka bisa bertahan melawan serangan longsia. Setiap orang yang terkena panah cahaya enam warna langsung berubah menjadi enam warna. Saat berikutnya, mereka menghilang ke udara tipis saat bintik-bintik cahaya berwarna-warni menyebar. Mereka bukan satu-satunya, yang lain juga tidak dalam kondisi baik. Setidaknya selusin dari mereka muntah darah dan terluka parah. Di antara mereka ada empat pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi. Bagaimana serangan terkuat dari enam kaisar langit tertinggi dapat diblokir dengan begitu mudah? Untuk dapat memblokir serangan penatua kedua dan keempat dan kemudian meluncurkan serangan putus asa untuk membunuh penatua keempat, ditambah dengan serangan yang begitu kuat, mungkin hanya enam kaisar surgawi tertinggi yang dapat melakukan itu di antara pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi. Energi yang dipenuhi dengan aura destruktif tersapu. Longsia menderita mundur di udara dan mengeluarkan erangan teredam saat dia memuntahkan setegup darah. Lagi pula, dia bertarung melawan begitu banyak pembangkit tenaga listrik sendirian. Jika penguasa gunung salju surgawi ada di sini, dia mungkin tidak dapat melakukan sebaik yang dia lakukan. Penatua pertama dan penatua ketiga dari neraka merah darah menjerit dan berubah menjadi dua garis cahaya berdarah yang melesat ke langit. Mereka sangat membenci Longsia. Sekarang adalah waktu ketika enam kaisar surgawi tertinggi baru saja menggunakan kekuatannya dan belum memulihkan kekuatannya. Apalagi dia terluka. Selama mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan Longsia, Zou Wei Qing dan yang lainnya tidak akan membiarkan satu pun hidup. Cahaya merah gelap yang mengerikan melesat ke langit, dan aura kehancuran tirani memenuhi area seluas puluhan ribu meter persegi. Tunggul pohon yang tersisa dari kayu bintang yang telah ditebang, serta pohon bintang yang tidak ditebang dalam jangkauan energi penghancur, berubah menjadi abu dalam sekejap. Tanah runtuh puluhan meter, dan semua pembangkit tenaga neraka merah darah melancarkan serangan mereka hampir pada waktu yang bersamaan. Pada saat ini, kekuatan neraka merah darah terungkap. Meskipun pusat kekuatan Heavenly King Tier dan Heavenly Zong Tier tidak dapat menimbulkan ancaman bagi enam kaisar langit tertinggi, mereka memiliki atribut penghancuran yang sama. Masing-masing dari mereka melepaskan energi surgawi mereka dan memasukkannya ke dalam persona kehancuran. Tidak hanya benar-benar memperbaiki persona kehancuran, itu juga sangat kuat. Penatua pertama dan Penatua ketiga mengarahkan energi penghancuran yang menakutkan ke arah Longsia. Ketika mereka pertama kali menyerang Sekte Iblis Surgawi, kemampuan Sekte Iblis Surgawi cukup kuat. Namun, mereka dirugikan karena kombinasi energi penghancur. Dua wakil pemimpin Sekte Kaisar Surgawi dari Sekte Setan Surgawi mengorbankan diri mereka dalam pertempuran, memungkinkan Wu Yunyu melarikan diri dengan sebagian dari orang-orang. Saat itu, Penatua pertama belum bergabung dalam pertempuran. Hanya ada Penatua kedua, Penatua ketiga, dan Penatua keempat. Alasan mengapa Penatua pertama muncul di sini adalah karena Longsia. Pada saat ini, ketika mereka habis-habisan, aura menakutkan yang bahkan pembangkit tenaga listrik seperti enam kaisar langit tertinggi tidak bisa tidak mengubah ekspresinya. Wu Yunyu sudah bergegas ke sisi Longsia, dan begitu pula enam Raja Surgawi Sekte Iblis Surgawi. Kedelapan dari mereka memiliki atribut yang berbeda, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka hanya bisa melepaskan keterampilan kuat mereka sendiri untuk melawan serangan Tetua pertama Darah Merah Neraka dan Tetua ketiga. Gemuruh. Langit berubah gelap. Ya, langit menjadi gelap saat mereka bertabrakan. Wajar saja, itu bukan karena mereka tiba-tiba memasuki malam. Lubang hitam raksasa dengan diameter seribu meter muncul entah dari mana di udara. Semua energi atmosfer dalam jangkauan lubang hitam langsung tersedot hingga kering. Itu juga mengusir kedua belah pihak, memisahkan mereka di kedua sisi. Setengah dari tembok kota Heavenly Bow City runtuh hampir seketika. Apalagi itu hanya karena osilasi energi. Untungnya, setelah menerima surat tantangan, Zoe King memerintahkan pasukan dan warga sipil yang ditempatkan di dekat kota Heavenly Bow untuk dipindahkan ke sisi lain. Jika tidak, osilasi energi saja akan merenggut nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Tetua pertama dan tetua ketiga neraka darah merah dipaksa kembali ke tanah lagi. Cahaya merah tua yang dipenuhi dengan destruction energy juga sedikit meredup. Lubang hitam yang tercipta dari tabrakan antara kedua belah pihak terlalu menakutkan. Itu adalah energi yang menakutkan yang bahkan bisa melahap pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Tidak ada yang berani menentangnya dengan sembrono. Meskipun serangan neraka merah darah telah dihentikan, pihak Kekaisaran Tiamong berada dalam kondisi yang jauh lebih menyedihkan. Delapan orang yang dipimpin oleh enam Kaisar Surgawi tertinggi Longsia dan Kaisar Iblis Wu Yunyu memuntahkan darah hampir bersamaan. Delapan suap darah berubah menjadi kabut darah di udara. Delapan dari mereka juga dikirim terbang pada saat bersamaan. Cedera Longsia ditumpuk di atas lukanya. Wajahnya sangat pucat. Dia tidak menyangka orang Blue Thread Hell bisa menggabungkan semua kekuatan mereka untuk melancarkan serangan. Bahkan dengan bantuan Kaisar Iblis, mereka masih tidak dapat menahannya dan menderita kerugian besar. Selain itu, energi penghancuran yang dipenuhi dengan niat penghancuran menyerbu ke dalam tubuh mereka dengan paksa. Mereka harus mengeluarkan energi surgawi dalam jumlah besar untuk melawannya sebelum mereka hampir tidak terpengaruh. Setelah rangkaian serangan tadi, Blue Thread Hell secara alami mengalami kerugian besar. Tetua keempat tewas dalam pertempuran sementara tetua kedua tidak jauh dari kematian di tangan Zhou Wei King. Selain itu, beberapa Raja Surgawi terluka parah dan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik tingkat Song Surgawi terbunuh. Hampir setengah dari keseluruhan kekuatan tempur mereka hilang. Namun, Kekaisaran Tiamong juga terluka parah. Meski tidak ada yang meninggal, luka Longsia tidak ringan. Wu Yunyu juga terluka. Dia belum sepenuhnya pulih dari cedera sebelumnya. Kekuatan tempur dua pusat Kekuatan Kaisar Langit Surgawi sangat melemah. Kenam Raja Surgawi juga menderita berbagai tingkat cedera. Selain fakta bahwa orang-orang neraka merah darah dapat menggabungkan kekuatan mereka untuk melancarkan serangan, neraka merah darah masih lebih unggul. Namun, orang-orang Kekaisaran Tiamong bangga bisa mencapai hasil seperti itu ketika kemampuan mereka jauh lebih rendah dari lawan mereka. Namun, kebanggaan jelas tidak cukup. Ini adalah pertempuran yang menentukan kelangsungan hidup mereka. Hanya akan ada satu hasil bagi pihak yang kalah. Ekspresi demonik Emperor Wu Yunyu sangat serius. Meskipun dia sangat tidak mau mengakuinya, dia jelas tahu bahwa situasi di depan matanya telah kembali ke situasi ketika neraka merah darah menyerang Sekte Iblis Surgawi. Atribut penghancuran darah merah neraka sangat sombong. Namun, jika itu adalah situasi satu lawan satu, dia percaya bahwa dia masih bisa menanganinya dengan kekuatan perubahan iblisnya. Atribut dasar Sekte Iblis Surgawi adalah atribut iblis, atribut kegelapan, dan atribut kehidupan. Sebagai pemimpin Sekte, dia memiliki ketiga atribut sekaligus. Dalam hal kemampuan, bahkan jika demonik Emperor Wu Yunyu tidak sebagus enam ultimate Heavenly Emperor Longsia, dia hanya berjarak sangat dekat. Ini juga alasan utama mengapa Sekte Iblis Surgawi masih bisa bertahan meski ditekan oleh empat tanah suci agung lainnya selama bertahun-tahun. Namun, mereka tidak menghadapi lawan satu lawan satu sekarang. Mereka benar-benar berbalik melawan satu sama lain. Bagaimana mungkin lawan mereka memberi mereka kesempatan untuk bertarung satu lawan satu. Selain itu, dia dan Longsia terluka parah. Dia mengalami luka baru sebelum luka lamanya sembuh sementara Longsia mengalami luka di atas luka. Itu tidak realistis untuk mengandalkan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi lainnya dalam pertempuran tingkat ini. Tetua pertama dan ketiga dari neraka merah darah tidak mudah dihadapi. Dengan dukungan dari begitu banyak pembangkit tenaga listrik dan gabungan atribut penghancuran, kekuatan tempur mereka terlalu menakutkan. Wu Yunyu menduga bahwa bahkan penguasa gunung dari Gunung Salju Surgawi tidak akan bisa menang melawan pembangkit tenaga neraka merah darah ini sendirian. Ini adalah perbedaan atribut. Atribut penghancuran pasti sebanding dengan atribut Sein. Lebih penting lagi, ada begitu banyak orang dari Blood Red Hell yang memiliki atribut penghancur pada saat yang bersamaan. Kombinasi atribut penghancuran adalah keberadaan yang fatal. Ekspresi ganas muncul di wajah Wu Yunyu. Akan sulit baginya untuk melarikan diri dalam situasi saat ini. Selain itu, sebagai master sekte dari sekte Iblis Surgawi, dia memiliki harga dirinya sendiri. Berkali-kali, dia dipaksa melarikan diri oleh musuh, dan penghinaan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia tanggung. Dia telah mengambil keputusan, bahkan jika dia harus meledakkan inti-inti Surgawinya, dia tidak akan mundur hari ini. Dia pasti akan melawan orang-orang neraka merah darah ini sampai kedua belah pihak menderita kerugian besar. Ekspresi Longxia benar-benar berbeda dari ekspresi Wu Yunyu. Meskipun dia terluka parah, Six Ultimate Heavenly Emperor memiliki senyum di wajahnya. Bahkan ada sedikit kesenangan dalam ekspresinya. Mungkin Wu Yunyu akan menyesal mengikuti rencana Zhou Weiking karena situasi saat ini, tapi dia tidak akan melakukannya. Ini karena dia mengenal muridnya yang berharga dengan baik. Dia tidak akan bertindak gegabuh tanpa setidaknya 80 persen kepercayaan. Dia telah membuat penilaian yang akurat tentang pertempuran hari ini setelah bertanya kepada Wu Yunyu tentang jumlah pembangkit tenaga neraka merah darah yang mungkin datang. Bagaimana dia bisa membuat kesalahan fatal seperti itu? Tidak peduli apakah itu musuh atau sekte iblis surgawi, mereka semua mengabaikan satu hal, yaitu kemampuan Zhou Weiking. Mereka semua meremehkan murid mereka yang berharga. Dalam keadaan normal, pertahanan Zhou Weiking sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi tingkat tinggi. Kemampuan tempurnya setidaknya setara dengan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi tingkat menengah. Namun, penilaian ini tidak memperhitungkan fakta bahwa dia telah memicu nebula. Begitu dia berhasil memicu nebula, Longxia yakin bahwa dia akan menjadi yang paling kuat di pihak mereka. Itu benar, dia akan lebih kuat dari dirinya sendiri. Tetua pertama dan ketiga dari neraka merah darah mengincar dua pusat kekuatan tingkat kaisar surgawi. Mereka benar-benar mengabaikan fakta bahwa Zhou Weiking dapat menahan serangan kekuatan penuh tetua kedua dan tidak mati. Bab 784. Lubang hitam di langit berangsur-angsur menyusut. Namun, ketika lubang hitam benar-benar menghilang, anggota neraka merah darah terkejut menemukan bahwa meskipun cahaya enam warna di langit telah menghilang saat basis kultifasil Longxia jatuh, itu digantikan oleh warna lain. Hilangnya lubang hitam tidak menghilangkan kegelapan. Sebaliknya, itu mengungkapkan bintik-bintik cahaya bintang yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Hari berubah menjadi malam saat ini. Cahaya bintang yang menyilaukan membentuk spiral besar awan cahaya di langit. Awan cahaya ini memancarkan gelombang energi lembut. Saat cahaya bintang menyinari, penghalang penghancur darah merah neraka tidak bisa lagi meluas ke langit. Sein energi galaksia milik Zhou Weiking adalah energi penciptaan yang paling murni. Penciptaan dan penghancuran selalu berlawanan. Namun, mereka hanya bisa ditahan ketika kedua belah pihak setara. Pembangkit tenaga neraka merah darah memiliki atribut penghancuran. Namun, atribut penghancuran mereka hanyalah sebagian kecil dari atribut asli mereka. Dibandingkan dengan sein energi murni Zhou Weiking, itu jelas tidak pada level yang sama. Memicu nebula setara dengan menghubungkan Zhou Weiking dengan nebula. Belum lagi kekuatan energinya, aura kuat dari nebula sein energi saja sudah cukup untuk sepenuhnya menekan atribut penghancuran. Tanpa kombinasi atribut penghancuran, mustahil bagi pembangkit tenaga darah merah neraka untuk meluncurkan serangan gabungan. Zhou Weiking hanya menggunakan aura dari atributnya untuk menghilangkan kekuatan Blood Red Hell untuk sementara dari serangan mereka yang paling menguntungkan. Penatua pertama darah merah neraka dan penatua ketiga tertegun. Pada saat ini, mereka juga melihat Zhou Weiking di kejauhan. Spiral nebula menyala di depan dada Zhou Weiking, dan seluruh tubuhnya melayang lebih tinggi ke udara. Penatua kedua masih di tangan kanannya, tetapi seluruh tubuhnya tergantung lemas di udara. Jelas, tidak ada tanda-tanda kehidupan dalam dirinya lagi. Zhou Weiking bertindak seolah-olah dia tidak melihat musuh yang kuat di depannya. Pada saat ini, dia sekali lagi memasuki alam misterius. Ekspresinya setenang sumur kuno. Di bawah cahaya bintang yang redup, dia tampak seperti atasan yang memandang rendah segalanya. Tekanan sein energi galaksia tidak kuat, tapi itu adalah fluktuasi energi samar yang membuat semua orang, termasuk musuh dan Heavenly Batmaster, merasa bahwa atribut mereka telah diam. Lebih penting lagi, mereka tidak bisa lagi berkomunikasi dengan energi asal langit dan bumi. Di mata mereka, seolah-olah Zhou Weiking telah menjadi langit. Mata Wu Yunyu juga terbuka lebar. Dia sudah memiliki pendapat yang tinggi tentang Zhou Weiking. Pria muda ini benar-benar unggul dalam hal kemampuan dan rencana. Namun, saat ini, dia menyadari bahwa penilaiannya terhadap Zhou Weiking masih jauh dari cukup. Aura yang memancar dari tubuh pemuda ini benar-benar melebihi pemahamannya. Bagaimana ini mungkin? Energi macam apa ini? Kedua belah pihak tertegun. Tetua Agung Raka Merah Darah merasakan energi nebula di udara dan tidak berani bertindak gegabuh. Kemarahan yang dibawa oleh Penatua Kedua dan Penatua Keempat kepada mereka sedikit meredah. Seperti kata pepatah, pasti ada yang salah ketika hal-hal di luar kebiasaan. Keuntungan terbesar mereka telah ditekan. Lupakan berurusan dengan Zhou Weiking, mereka bahkan mungkin tidak bisa menang melawan enam kaisar surgawi tertinggi dan kaisar iblis di depan mereka. Setiap pembangkit tenaga neraka merah darah dengan jelas menyadari bahwa atribut penghancuran di tubuh mereka telah sepenuhnya ditekan dan tidak dapat lagi dilepaskan. Ini adalah pertama kalinya situasi seperti itu terjadi sejak mereka mendapatkan atribut yang kuat ini. Atribut penghancuran tampaknya takut pada energi nebula. Berita ini terlalu penting untuk Blood Red Hell. Keberadaan seseorang seperti Zhou Weiking tidak diragukan lagi merupakan ancaman besar bagi masa depan Blood Red Hell. Penatua Agung dan Penatua Ketiga sudah mempertimbangkan apakah mereka harus mengirim seseorang untuk meninggalkan tempat ini dan membawa berita ini kembali secepat mungkin. Alasan mengapa neraka merah darah bisa naik begitu cepat dan berani menantang posisi istana hamparan surga adalah karena atribut penghancuran ini. Jika kekuatan atribut penghancur menghilang, maka kemampuan neraka merah darah akan sangat terpengaruh. Setelah terakumulasi selama bertahun-tahun, akhirnya meledak. Jika mereka gagal, makan neraka merah darah akan dikutuk selamanya. Zhou Weiking melayang di udara. Dialah yang membuat rencana, jadi tentu saja, semuanya berada di bawah kendalinya. Setelah membunuh Penatua keempat dan Penatua kedua, Kaisar Iblis dan tuannya bergabung untuk memblokir serangan lawan, semuanya untuk menciptakan kesempatan baginya untuk terhubung dengan nebula. Ini adalah kedua kalinya Zhou Weiking menggunakan kemampuan seperti itu di medan perang. Meskipun pemanggilan nebula sangat kuat dan merupakan kartu truf terkuat Zhou Weiking, dia tidak dapat diganggu selama keseluruhan proses. Namun kenyataannya, selama seluruh proses pemanggilan, dia tidak bisa diganggu sedikitpun. Kalau tidak, itu akan segera gagal. Kelemahan Blood Red Hell adalah mereka tidak memahami Zhou Weiking dengan baik. Dengan bantuan lubang hitam yang disebabkan oleh tabrakan, mereka berhasil menyembunyikan fluktuasi energi pemanggilan nebula Zhou Weiking. Begitulah cara mereka berhasil dalam satu gerakan. Selain itu, Zhou Weiking telah melahap energi surgawi dari Raja Surgawi dan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Setelah mengubahnya menjadi sein energinya sendiri, kecepatan pemanggilan nebulanya jauh lebih cepat. Di bawah bimbingan Zhou Weiking, delapan lampu emas menyelaukan turun dari langit dan mendarat di enam Kaisar Surgawi tertinggi Longsia, Kaisar Iblis Wu Yunyu, dan enam Raja Surgawi dari Sekte Iblis Surgawi. Pada saat yang sama, delapan dari mereka merasakan energi yang sangat melimpah tanpa ada atribut yang mengalir ke tubuh mereka. Energi ini terlalu murni, dan hal terbaiknya adalah meskipun sangat besar, sangat lembut dan dapat langsung diserap oleh mereka. Selain itu, ada fluktuasi energi khusus dalam energi murni. Begitu itu mengelilingi tubuh mereka, luka mereka sangat berkurang. Pada saat yang sama, Zhou Weiking melambaikan tangan kanannya di udara. Bola cahaya yang kuat meledak di udara dan terbang ke tangannya. Penatua kedua yang berada di sisi lain Zhou Weiking langsung berubah menjadi abu. Demikian pula, bola cahaya muncul. Dua bola cahaya itu adalah inti-inti surgawi dari tetua kedua dan tetua keempat. Itu adalah Heavenly Nucleus Kores tingkat Kaisar Surgawi. Pada saat berikutnya, dua cahaya kemasan melesat ke langit dan langsung menuju ke nebula di langit. Long Xia dan Kaisar Iblis Wu Yunyu yang berada di udara tidak ragu sama sekali. Mereka segera menyerang pembangkit tenaga neraka merah darah di bawah. Dengan dukungan Saint Energy Galaxia milik Zhou Weiking, tidak hanya mereka pulih dari cedera mereka, tetapi energi surgawi yang telah mereka konsumsi sebelumnya juga sangat terisi kembali. Orang harus tahu bahwa setelah Zhou Weiking memanggil nebula, dia hampir menjadi penguasa dunia ini. Dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin bagi yang lain untuk mengisi kembali energi mereka dengan menyerap energi atmosfer. Di sisi lain, pembangkit tenaga listrik Kerajaan Tiangong memiliki penambahan Zhou Weiking. Tanpa ragu, mereka lebih unggul dalam hal energi. Meskipun mereka tidak bisa lagi mengaktifkan energi atmosfer untuk menyerang, serangan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Langit dan Kaisar Langit masih sangat kuat. Pertempuran langsung meletus. Pada saat itulah dua cahaya keemasan turun dari langit. Cahaya keemasan yang intens itu seperti dua pilar surgawi yang menghubungkan langit dan bumi. Itu menyinari tubuh Zhou Weiking satu demi satu. Tiba-tiba, seluruh tubuh Zhou Weiking berubah menjadi warna emas jemerlang. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Zhou Weiking dari cahaya keemasan. Zhou Weiking melambaikan tangan kirinya lagi. Inti-inti surgawi dari Raja Surgawi Tianlei yang telah dia bunuh sebelumnya muncul di udara. Meskipun Zhou Weiking tidak lagi peduli dengan galaksia feedback dari inti-inti surgawi, seekor lalat masihlah daging. Energi yang dapat memadatkan inti-inti surgawi tidaklah buruk. Apalagi ada pepatah, banyak sedikit membuat lautan. Itu benar-benar tabu bagi Master Bed Surgawi untuk meningkatkan basis kultifasinya di medan perang. Ini karena tubuhnya akan sangat lemah selama proses peningkatan basis kultifasinya. Namun, Zhou Weiking berbeda. Kemampuannya berbeda dari yang lain. Pada saat ini, dia bahkan menguasai visi surgawi dan bumi. Belum lagi fakta bahwa neraka merah darah sulit mengirim orang-orang mereka, bahkan jika mereka bisa, mereka tidak akan berani menyerangnya dengan mudah. Pembangkit tenaga tingkat zong surgawi tidak ada artinya dalam pertempuran tingkat ini. Oleh karena itu, meskipun neraka merah darah masih memiliki guru bed surgawi dengan basis kultifasi seperti itu, mereka tidak berani bergabung dalam pertempuran. Buntut dari serangan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi sudah cukup untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Kekuatan terkuat yang tersisa dari neraka merah darah adalah dua tetua tingkat kaisar langit, tetua ketiga, dan tujuh raja langit. Jika tidak ada nebula di langit, mereka pasti akan mampu mengalahkan pihak enam kaisar langit tertinggi dengan gabungan energi atribut penghancuran. Namun, situasinya terbalik sekarang. Tanpa atribut penghancuran, mereka hanya bisa bertarung sendiri. Di sisi longsia, ada dua pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi dan enam raja surgawi. Meskipun mereka memiliki satu pembangkit tenaga raja surgawi yang lebih sedikit daripada lawan mereka, orang tidak boleh lupa bahwa kemampuan tempur individu sekte iblis surgawi selalu menjadi yang terkuat di antara pembangkit tenaga listrik pada tingkat yang sama. Enam raja surgawi bahkan lebih membenci neraka merah darah. Kenam raja surgawi menangkis tujuh raja surgawi dari sisi lain dan bahkan memiliki sedikit keuntungan. Tetua pertama darah merah neraka dan dahi tetua ketiga sudah berkeringat. Mereka masih bisa mempertahankan situasi saat ini. Longsia dan Wuyunyu yang berada di puncak tingkat kaisar surgawi pasti terluka dan tidak bisa melepaskan kemampuan terkuat mereka. Namun, jangan lupa bahwa masih ada Zhou Weiking di langit. Zhou Weiking belum menyerang mereka, tapi bukan berarti dia tidak akan menyerang sama sekali. Dengan pembangkit tenaga listrik yang melayang di langit, orang bisa membayangkan tekanan yang dia bawa ke pembangkit tenaga neraka merah darah. Penatua pertama dan penatua ketiga hanya bisa berdoa agar Zhou Weiking tidak dapat terus memanggil energi nebula di langit. Selama energi misterius yang menekan atribut penghancuran mereka menghilang, mereka masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Namun, segera, harapan di hati mereka menghilang. Dua sinar cahaya kemasan di udara tidak bertahan lama. Ketika cahaya kemasan berangsur-angsur menghilang, warna kemasan samar di tubuh Zhou Weiking menjadi lebih kuat. Itu telah berubah menjadi warna emas cerah, dan cahaya bintang di Saint Energy Galaxia yang mengelilingi tubuhnya menjadi lebih padat. Dengan umpan balik Saint Energy Galaxia dari dua pembangkit tenaga kaisar langit neraka merah darah, basis kultifasi Zhou Weiking diangkat ke puncak tingkat Raja Surgawi dalam waktu singkat. Bab 785 Saint Energy Galaxia adalah energi penciptaan. Agar Zhou Weiking memiliki atribut seperti itu, dapat dikatakan bahwa dia diberkati secara alami. Dengan pil inti Surgawi yang cukup, kecepatan peningkatan basis kultifasinya sangat gila. Dari saat dia memiliki Saint Energy Galaxia, dia telah melampaui tingkat energi yang diberikan kepadanya oleh Dark Demon God Tiger. Ini karena pil inti Surgawi Penatua ke-2 dan Penatua ke-4 mengandung atribut penghancuran, menyebabkan umpan balik Galaxia menghabiskan sebagian besar energi. Jika tidak, dengan kemurnian energi Surgawi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar Surgawi, itu tidak akan sesederhana berada di puncak tingkat Raja Surgawi. Meskipun hanya itu, itu sudah cukup bagi Zhou Weiking. Cahaya keemasan yang cerah mewarnai set pembersih tanah tanpa cincin emas gelapnya dengan lapisan kecemerlangan yang mempesona. Fluktuasi Saint Energy yang intens tiba-tiba meningkat di udara. Delapan sinar cahaya bintang lainnya menyapu, memberikan penyembuhan dan peningkatan sekali lagi. Dengan dukungan Zhou Weiking, Longxia dan yang lainnya langsung bersemangat. Mereka dengan mantap menekan musuh mereka. Tanpa diragukan lagi, jika situasinya terus berkembang, pembangkit tenaga neraka merah darah di depan mereka tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Dalam kehampaan, Zhou Weiking maju selangkah dan tiba di atas medan perang. Penatua pertama darah merah neraka dan Penatua ketiga saling memandang. Penatua pertama menganggup dengan keras. Energi surgawinya yang sombong meledak sementara tubuh Penatua ketiga langsung mengembang. Penghancuran diri. Ini adalah pilihan tetua ketiga. Menghadapi Zhou Weiking yang begitu kuat, mereka tidak punya cara lain. Jika mereka tidak mengambil tindakan sebelum Zhou Weiking bergerak, sulit untuk mengatakan apakah mereka bahkan memiliki kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri. Penatua ketiga ingin mengorbankan dirinya untuk memberi Penatua pertama dan yang lainnya kesempatan untuk bertahan hidup. Dia juga bisa melihat bahwa Zhou Weiking mengandalkan pil inti surgawi mereka untuk ditingkatkan. Selama penghancuran diri berhasil, tidak akan ada pil inti surgawi yang tersisa. Kamu ingin menghancurkan diri sendiri. Anda harus bertanya apakah saya setuju untuk itu. Zhou Weiking tersenyum tipis saat dia melayang di udara. Tiba-tiba, gugus cahaya nebula di dadanya mulai berputar dengan hebat. Kemudian, seberkas cahaya keemasan mengalir dari tubuhnya dan menyelimuti tubuh Penatua ketiga. Karena pilar cahaya emas ini tidak memiliki kemampuan ofensif, tidak peduli seberapa keras energi surgawi Penatua ketiga, dia tidak dapat memblokirnya. Pada saat berikutnya, Penatua ketiga sangat terkejut sehingga dia hampir berteriak ketakutan. Ini karena dia terkejut saat mengetahui bahwa Heaven Core yang telah diaktifkan dengan seluruh kekuatannya dan akan meledak benar-benar menjadi tenang begitu saja. Di bawah cahaya keemasan, sepertinya sangat nyaman. Ini adalah energi sumbernya. Namun, pada saat ini, Penatua ketiga menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dapat mengendalikannya. Meskipun tidak sepenuhnya di luar kendali, setidaknya dalam situasi saat ini, sangat tidak mungkin baginya untuk menghancurkan diri sendiri lagi. Selain itu, kekuatannya sendiri telah berkurang setidaknya 30%. Ufff! Untuk memberi Elder ketiga kesempatan untuk meledakkan diri, Elder Agung harus menghadapi serangan gabungan dari dua kaisar langit sendirian. Selain itu, mereka adalah enam kaisar surgawi tertinggi dan kaisar jahat yang baru saja diperkuat oleh Zou Wei King. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan terlalu lama? Pada saat ini, dia sudah memuntahkan setegup darah. Saat tubuhnya terbang mundur, dia kebetulan melihat Penatua ketiga diselimuti oleh halos sungai bintang Zou Wei King, tidak dapat menghancurkan dirinya sendiri. Energi macam apa ini? Pada saat ini, Penatua Agung merasakan hawa dingin di punggungnya. Meskipun Zou Wei King tidak menggunakan keterampilan serangan yang kuat dari awal hingga akhir, justru karena keberadaannya, pembangkit tenaga neraka merah darah benar-benar ditekan. Jika bukan karena dia, bagaimana mereka bisa kalah dalam pertempuran ini di mana mereka memiliki keunggulan mutlak? Penatua Agung sangat membenci Zou Wei King, tetapi dia tidak punya pilihan lain sekarang. Dengan, puff, dia memuntahkan setegup darah lagi. The Great Elder mengeluarkan raungan gila, dan dalam sekejap, api merah gelap yang mencolok meletus dari tubuhnya. Segera setelah api merah gelap yang menakutkan muncul, bahkan enam kaisar langit tertinggi dan kaisar jahat tidak berani terus menyerang. Mereka mundur dengan panik. Longsia hanya bisa berseru pelan, orang ini gila. Dia benar-benar membakar inti surgawinya sendiri. Ini adalah api kehidupan yang menggunakan jiwa dan inti surgawi sebagai bahan bakar. Atribut api Heavenly Bad Master manapun akan memiliki Flame of Life yang untuk sementara dapat memperoleh kemampuan yang kuat dengan membakar kekuatan hidup mereka. Namun, Flame of Life dari pembangkit tenaga kaisar surgawi berbeda dari Master Manik surgawi biasa. Meskipun Flame of Life dari pembangkit tenaga kaisar surgawi tidak meledak dengan energi menakutkan yang tak tertandingi dalam sekejap seperti inti surgawi yang menghancurkan diri sendiri, durasinya lebih lama. Selain itu, api kehidupan tidak hanya membakar inti surgawi, tetapi juga jiwa. Oleh karena itu, kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Begitu dibakar, jiwa musuh akan ikut terbakar. Ini juga alasan mengapa Long Xia dan Wu Yunyu tidak berani melanjutkan pengejaran. Tetua Besar Neraka Darah Merah memberikan segalanya. Berbanding lurus dengan kemampuannya yang kuat, Master Bat surgawi biasa dapat menghentikan nyala nyawanya kapanpun dia mau. Namun, setelah Flame of Life dari pembangkit tenaga kaisar surgawi dinyalakan, itu tidak dapat dihentikan bahkan jika dia menginginkannya. Dalam keadaan seperti itu, begitu pilihan seperti itu dibuat, tidak ada keraguan bahwa seseorang akan mati. Selain itu, jiwa seseorang akan dihancurkan, yang bahkan lebih tragis daripada inti surgawi yang menghancurkan diri sendiri. Penatua Agung melihat bahwa Zhou Wei Qing telah menahan penghancuran diri Penatua ketiga. Dia tahu bahwa basis kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Penatua ketiga, tetapi dia tidak yakin apakah Zhou Wei Qing masih memiliki kemampuan untuk menahannya untuk kedua kalinya. Kematian Penatua kedua dan Penatua keempat merupakan pukulan besar baginya. Selain itu, dengan situasi saat ini, neraka merah darah akan sepenuhnya dimusnahkan jika terjadi kesalahan. Hatinya segera menjadi ekstrim, menyalakan Flame of Life-nya. Saat Long Xia dan Wu Yu nyumundur, Tetua Agung kehilangan lawannya. Dia tidak mengejar dua pusat kekuatan kaisar surgawi. Sebaliknya, dia melompat ke udara dan menyerang Zhou Wei Qing yang ada di udara. Hanya dengan menyingkirkan Zhou Wei Qing, neraka merah darah akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. The Great Elder yang terbakar dengan api merah tua terlihat sangat ganas. Dia seperti bola api raksasa. Pakaian, rambut, dan kulitnya mulai terbakar di bawah api kehidupan yang menakutkan. Orang tidak bisa lagi mengatakan bahwa dia adalah manusia. Namun, tidak ada keraguan bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi seperti dia adalah yang paling kuat. Hati-hati, Wei Qing, Long Xia berteriak dan segera melompat ke udara, mengejar Tetua Agung. Wu Yunyu, di sisi lain, selangkah lebih lambat. Bahkan jika mereka mengejarnya, mereka berdua tidak berani mendekat. Sebagai gantinya, mereka meluncurkan serangan jarak jauh dalam upaya untuk menghentikan penatua hebat darah merah neraka. Namun, Tetua Agung sudah dalam posisi putus asa. Dengan dukungan Flame of Life, kecepatannya dinaikkan hingga batasnya. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Zhou Wei Qing. Nebula yang berputar-putar di udara ditutupi dengan lapisan samar berwarna merah tua. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya energi yang dilepaskan oleh Tetua Agung. Ekspresi santai Zhou Wei Qing yang awalnya santai berubah menjadi serius. Tidak hanya dia harus menghadapi serangan habis-habisan Tetua Agung, tetapi pada saat yang sama, selama dia tidak dapat terus mengendalikan Tetua Ketiga di bawah, Tetua Ketiga mungkin berhasil dalam penghancuran diri. Pada saat itu, dengan kekuatan penghancuran diri pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi, sulit untuk mengatakan apakah kota busur Surgawi dapat bertahan. Keluarga dan teman-temannya ada di sana. Bagaimana dia bisa membiarkan Penatua Ketiga menghancurkan diri sendiri? The Great Elder terlalu menentukan. Dia berhasil menemukan peluang ketika tidak ada peluang sama sekali. Palu kekuatan Dewa Ganda muncul di tangan Zhou Wei Qing. Sein energi galaksia yang kuat menutupi seluruh tubuhnya dengan warna emas yang mempesona. Nebula di dadanya berputar dengan kecepatan penuh, membuat Zhou Wei Qing terlihat seperti tertutup lapisan cahaya bintang. Lapisan halo emas gelap meledak dari tubuhnya. Menghadapi Tetua Agung yang sedang membakar api kehidupannya, semua keterampilan tidak berguna untuk melawannya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Zhou Wei Qing adalah menerima pukulan itu secara langsung. Dia mengangkat palu dan menghancurkannya. Saat Sein energi galaksia meledak, dia tidak lupa untuk mengendalikan penatua ketiga di bawah. Meskipun lambat untuk dijelaskan, pada kenyataannya, saat Tetua Agung membakar api kehidupannya, dia telah bertabrakan dengan Zhou Wei Qing. Namun, kali ini tidak ada suara atau gelombang energi yang menghancurkan bumi dari tabrakan mereka. Sebaliknya, saat mereka berdua bertabrakan, hanya terdengar suara tiupan lembut. Api merah gelap menyapu dalam sekejap dan menelan tubuh Zhou Wei Qing. Tawa histeris The Great Elder bisa terdengar. Nak, aku akan membiarkanmu mati bersamaku. Aku akan membakarmu sampai mati dan kemudian menghancurkan sendiri Flame of Destruction ini. Kalian semua akan mati, kalian semua akan mati. Apakah kamu melamun? Orang-orang di luar tidak bisa melihat situasi pertarungan Zhou Wei Qing dan Tetua Agung. Di dalam Flame of Destruction yang menakutkan, palu kekuatan Dewa Ganda Zhou Wei Qing menghantam bahu Tetua Agung. Namun, hal yang aneh adalah bahwa kekuatannya yang kuat tidak berpengaruh pada Tetua Agung yang membakar api kehidupannya. Sebaliknya, itu terjebak oleh api kehidupan Tetua Agung. Api yang mengerikan mengikuti palu kekuatan Dewa Ganda dan menelan tubuh Zhou Wei Qing dalam sekejap. Wajah terbakar The Great Elder hangus hitam. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah sepasang matanya yang dipenuhi dengan kebencian. Melihat bahwa Zhou Wei Qing ditelan oleh Flame of Destruction yang menakutkan, rasa lega muncul di hatinya. Pada titik ini, bagaimana mungkin dia tidak memikirkan pelakunya di balik semua ini? Sejak awal, dia telah ditipu dan dipimpin langsung oleh Zhou Wei Qing. Tetua Agung sangat membenci pemuda ini dan ingin menyeretnya bersamanya. Sai, Zhou Wei Qing, yang ditelan oleh Flame of Destruction, menghela nafas panjang. The Great Elder tertegun sejenak. Kemudian, dia mendengar ledakan keras dan gelombang energi besar datang dari bawah, mendorong dia dan tubuh Zhou Wei Qing lebih tinggi ke langit. Melihat ke bawah tanpa sadar, Tetua Agung tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ketiga. Ketiga. Penatua ketiga neraka merah darah tidak bisa lagi menjawabnya karena tubuhnya telah berubah menjadi tumpukan pasta daging. Penatua ketiga tidak pernah menyangka bahwa enam kaisar surgawi tertinggi Long Sia dan kaisar iblis Wu Yunyu, yang bersiap untuk menyelamatkan Zhou Wei Qing, tiba-tiba akan berbalik dan menyerangnya dengan sekuat tenaga. Seperti yang dikhawatirkan Zhou Wei Qing, Tetua ketiga siap untuk menghancurkan diri sendiri. Ketika Penatua Agung menyalakan api kehidupannya, matanya benar-benar merah. Di antara empat sesepu Agung, dia adalah yang paling pemarah. Melihat ketiga saudara laki-lakinya akan mati, dia tidak peduli tentang hal lain. Selama dia berhasil menghancurkan dirinya sendiri, orang-orang dari Blood Red Hell pasti bisa melarikan diri. Dia ingin hidup dan mati bersama saudara-saudaranya, dan dia ingin membunuh Zhou Wei Qing dan yang lainnya sebanyak mungkin. Karena itu, dia siap. Selama Zhou Wei Qing melonggarkan kendali padanya, dia akan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri tanpa ragu-ragu. Sayangnya, semuanya tidak berjalan sesuai dengan keinginan kedua Blood Red Hell Elders. Dua kaisar langit yang awalnya menyelamatkan Zhou Wei Qing tiba-tiba berbalik dan menyerang Penatua ketiga dengan sekuat tenaga. Belum lagi dia tertangkap basah, bahkan jika dia siap, bagaimana dia bisa membela diri melawan dua kaisar langit puncak. Kaisar Iblis dan enam kaisar surgawi tertinggi didorong oleh galaksia energi suci Zhou Wei Qing sementara tetua ketiga terus-menerus abis. Dia bahkan diselimuti oleh cahaya dari galaksia cloud milik Zhou Wei Qing. Itu setara dengan dikendalikan oleh Starcrux C Nucleus Core milik Zhou Wei Qing. Dalam keadaan seperti itu, seberapa besar kekuatan yang bisa dia keluarkan. Tidak mengherankan, Penatua ketiga pada akhirnya tidak berhasil menghancurkan diri sendiri. Di bawah serangan dua kaisar langit, dia berubah menjadi pasta daging. Tentu saja, serangan terakhirnya membuat Long Xia dan Wu Yunyu kembali memuntahkan darah. Membayar harga luka ringan untuk membunuh kaisar langit jelas merupakan perdagangan yang berharga. Long Xia dan Wu Yunyu tidak menyelamatkan Zhou Wei Qing tetapi malah memilih untuk membunuh tetua ketiga. Apakah ini niat mereka? Tentu saja jawabannya tidak. Bagi mereka, kehidupan Zhou Wei Qing jauh lebih penting daripada tetua ketiga neraka darah merah. Alasan mengapa mereka membuat pilihan seperti itu adalah karena mereka telah menerima pesan telepati Zhou Wei Qing. Di langit, dua bola cahaya bintang yang menyelaukan tiba-tiba meledak. Dengan suara gemuruh yang keras, jeritan tetua pertama terdengar bersamaan dengan Flame of Life dalam jumlah besar. Cahaya bintang berputar membentuk lingkaran di udara, dan Zhou Wei Qing muncul kembali di depan mata semua orang. Dari kelihatannya, dia benar-benar tidak terluka, dengan palu legendaris ganda di tangannya, melayang di udara dengan udara megah di sekelilingnya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Suara tetua pertama dipenuhi dengan kengganan. Saat itu, dia masih berwujud bola api. Namun, fungsi tubuhnya secara bertahap melemah saat ia terus terbakar. Selain itu, dia terkena sane energi galaksia Zhou Wei Qing yang sombong dan tidak bisa lagi melepaskan serangan terkuatnya seperti sebelumnya. Aku akan memberitahumu ketika kamu sudah mati. Zhou Wei Qing tersenyum tipis, jika kamu memilih metode lain untuk menyerangku dengan sekuat tenaga, bahkan jika aku bisa memblokirnya, aku pasti akan terluka parah. Lagi pula, aku masih tidak bisa menggunakan energi bintang dengan sempurna. Sayang sekali, bagaimana Anda menyalahkan Tianlei sebelumnya? Anda lupa bahwa saya kebal terhadap atribut api. Aku benar-benar kebal terhadapnya. Ada pun atribut penghancuran di origin flame Anda, bagaimana mungkin itu cocok dengan creation sane energy saya? Huh, sayang sekali kamu memiliki pil surgawi yang bagus. Selamat tinggal, yang mulia penatua. Padat sane energi galaksia menyapu keluar dari palu ganda Zhou Wei Qing dan menyelimuti flame of life yang tersisa dari tetua pertama. Nebula berputar dan nafas kehidupan penatua pertama benar-benar dilenyapkan dalam waktu singkat. Sayangnya, heavenly pil miliknya telah kehilangan sebagian besar efeknya karena terbakarnya origin flame dan tidak bisa lagi melakukan star feedback. Jika tidak, dengan basis kultivasi penatua pertama, pil surgawinya pasti akan memungkinkan Zhou Wei Qing untuk maju lebih jauh. Melihat medan perang di bawah, Zhou Wei Qing mengayunkan palu ganda di kedua sisi tubuhnya. Sane energy galaksia ditaburi dan berubah menjadi tujuh pilar cahaya. Seolah-olah mereka memiliki mata, mereka menyelubungi tujuh pusat kekuatan tingkat Raja Surgawi yang tersisa dari neraka merah darah. Cahayanya sedikit lebih redup daripada saat digunakan pada penatua ketiga. Namun, itu sudah cukup untuk berurusan dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi ini. Apa yang dilakukan Zhou Wei Qing adalah tidak memberi mereka kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri. Jika mereka tidak dapat menghancurkan diri sendiri, mereka tidak akan dapat melarikan diri. Ketika dia mengatakan kata-kata itu kepada penatua pertama sebelumnya, dia telah menunjukkan tekadnya untuk tidak membiarkan siapapun hidup. Membunuh, suara dingin keluar dari mulut Zhou Wei Qing. Dengan pembatasan Sane Energy Galaksia, orang-orang di sisinya tidak lagi ragu dan meluncurkan serangan terkuat mereka. Setelah Longxia dan Kaisar Iblis Wu Yunyu dengan santai membunuh beberapa orang yang tersisa yang ingin melarikan diri, mereka bergabung dengan medan perang utama. Dengan dua Kaisar Surgawi di sekitar, peluang apa yang dimiliki pembangkit tenaga neraka merah darah ini. Sinar cahaya bintang melesat ke langit dan langsung menuju ke nebula yang terang dan mempesona. Itu juga menandakan akhir dari pertempuran. Melihat pemandangan di sekitar mereka, seolah-olah mereka baru saja melewati kesengsaraan Surgawi, dan tumpukan daging cincang, anggota sekte setan Surgawi merasa seolah-olah berada di dunia lain. Ayah Mingyu dan Minghua, Ming Wu, termasuk di antara enam pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi dari sekte setan Surgawi. Pada akhirnya, pandangan semua orang tertuju pada Zou Wei Qing yang berada di langit. Ada sedikit kegilaan di mata mereka. Mereka tidak tahu apakah itu kekaguman, keterkejutan, iri hati, atau kecemburuan. Itu sepenuhnya menunjukkan fluktuasi emosi yang kuat di hati mereka. Ketika mereka mengikuti Zou Wei Qing, Kaisar Iblis Wu Yunyu, dan enam Kaisar Surgawi tertinggi Longxia di sini dan melihat begitu banyak pembangkit tenaga neraka merah darah, Raja Surgawi sekte Iblis Surgawi ini sudah siap untuk mati. Mereka tidak tahu apa strategi Zou Wei Qing, jadi tentu saja, mereka tidak percaya diri sama sekali. Jika bukan karena fakta bahwa mereka mematuhi perintah pemimpin sekte mereka dan martabat pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi, mungkin beberapa dari mereka ingin melarikan diri. Sebelum pertempuran dimulai, serangkaian sanjungan, negosiasi, dan taruhan Zou Wei Qing membingungkan pembangkit tenaga listrik sekte setan Surgawi ini. Mereka tidak tahu apa yang pemuda ini coba lakukan. Mereka bahkan tidak tahu apa basis kultifasi Zou Wei Qing, dan Kaisar Iblis Wu Yunyu tidak memberi tahu mereka. Wu Yunyu memikirkannya dengan jelas. Jika mereka bisa melewati pertempuran ini dan menang, maka dia akan menyetujui syarat apapun yang dimiliki Zou Wei Qing. Jika mereka tidak bisa melewatinya, lalu apa gunanya membicarakannya? Pusat kekuatan Heavenly Demon Sekte tercengang oleh kinerja Zou Wei Qing yang mengikuti. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa seorang pemuda yang tampak berusia 20-an dapat menunjukkan kemampuan yang begitu kuat seperti temperamen, kekuatan, dan perhitungan. Tidak hanya dia mempermainkan pihak lain seperti orang bodoh, tetapi dua pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi di pihak mereka juga berada di bawah komandonya. Di bawah komandonya mereka dapat meraih kemenangan. Mereka menang. Mereka benar-benar menang. Selain itu, itu adalah kemenangan total. Meskipun semua orang di pihak mereka terluka, tidak satupun dari mereka yang mati atau lumpuh. Mereka menghadapi empat Kaisar Surgawi Agung dan delapan Raja Surgawi dari neraka merah darah yang memiliki atribut kehancuran. Bahkan jika mereka tidak termasuk pembangkit tenaga listrik tingkat Zong Surgawi, kekuatan ini jauh lebih kuat daripada orang-orang yang menyerang Sekte Setan Surgawi. Kunci kemenangan penuh ini adalah Zou Wei Qing sendirian. Cahaya menyilaukan yang dipancarkan dari tubuh Zou Wei Qing bahkan membuat mereka mengabaikan enam Kaisar Surgawi tertinggi Longsia. Mengesampingkan segalanya, hanya fakta bahwa Sein Energi Galaksia Zou Wei Qing telah sepenuhnya menekan atribut penghancuran sudah cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik Sekte Setan Surgawi ini merasa lega. Tanpa penindasan dan kombinasi atribut penghancuran, mereka dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan tempur mereka. Mengapa mereka takut dengan neraka merah darah? Pertarungan terakhir juga telah sepenuhnya mengkonfirmasi hal ini. Zou Wei Qing masih ditangguhkan di udara. Sinar cahaya kemasan menyinari tubuhnya dari langit berbintang. Pada saat ini, samar-samar semua orang bisa melihat aliran darah mengalir dari sudut mulut Zou Wei Qing. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa khawatir. Di hadapan atribut penghancuran darah merah neraka, hanya Sein Energi Galaksianya yang bisa melawannya. Jika sesuatu terjadi padanya, mereka tidak akan bisa melawan pembangkit tenaga neraka merah darah saat berikutnya mereka bertemu dengan mereka. Secara alami, kebangkitan mendadak kekaisaran Dandun sangat berkaitan dengan neraka merah darah. Kekuatan neraka merah darah tidak hanya terbatas pada orang yang mereka kirim. Meskipun bisa dikatakan bahwa neraka merah darah telah menderita kerugian besar kali ini, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak pembangkit tenaga neraka merah darah yang akan mereka temui lain kali. Ya, Zou Wei King terluka. Dia terluka setelah Penatua pertama menyalakan api Natalnya. Itu benar. Tidak peduli seberapa kuat api Penatua pertama, selama itu tidak melebihi tingkat Dewa Surgawi, itu tidak dapat merusak kekebalan atribut api Zou Wei King. Atribut penghancuran juga ditekan oleh Sein Energi Galaksia. Namun, orang tidak boleh lupa bahwa Destruction Flame yang sangat sombong yang dilepaskan dengan keinginan untuk mati juga bisa menyerang jiwa seseorang. Cedera Zou Wei King berasal dari jiwanya. Namun, dia takut itu akan memengaruhi moral mereka sehingga dia menahannya. Sekarang setelah pertempuran berakhir, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah setelah melepaskan Sein Energi Galaksia. Penglihatannya menjadi hitam, dan pusing membuat tubuhnya yang mengambang sedikit tidak stabil. Untungnya, jiwa Zou Wei King telah memasuki tingkat Kaisar Surgawi atau bahkan lebih tinggi. Dia tidak tahu seberapa kuat jiwanya. Dengan bantuan Hui Yao dan peningkatan diri setelah dia mengkonsolidasikan inti-inti energi suci, energi jiwanya terus meningkat. Selain itu, dia telah mengalahkan tetua pertama dalam waktu sesingkat mungkin. Meski terluka, itu tidak fatal. Namun, pada saat berikutnya, tubuh Zou Wei King bergetar hebat di udara. Serangkaian cahaya kemasan yang tidak stabil meletus dari tubuhnya. Tidak baik, kali ini, Zou Wei King sedikit ketakutan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia seharusnya tidak menggunakan Saint Energy Galaxia Feedback pada beberapa Raja Surgawi terakhir dan inti-inti Surgawi Penatua ketiga saat ini. Ini karena dia telah mencapai level maksimum dari tier Raja Surgawi. Setelah menerima umpan balik Saint Energy Galaxia dari Kaisar Surgawi dan tujuh Raja Surgawi, basis kultivasinya naik ke level lain dalam sekejap. Kaisar Langit Iya, tepat ketika jiwa Zou Wei King terluka, basis kultivasinya akan diangkat ke tingkat Kaisar Langit. Jika dia diangkat ke tingkat Kaisar Surgawi dalam keadaan normal, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Mungkin hanya Zou Wei King yang tahu seberapa kuat level baru Saint Energy Galaxia setelah dia mengujinya. Namun, dalam situasinya saat ini, itu sangat berbahaya. Apakah itu dari basis kultivasi permata ke sembilan ke tingkat Raja Surgawi atau dari tingkat Raja Surgawi ke tingkat Kaisar Surgawi, itu bukanlah peningkatan sederhana dari basis kultivasi. Itu bukan hanya perubahan inti-inti Surgawi. Itu adalah peningkatan menyeluruh dari dalam keluar, dari awal hingga akhir, dari jiwa ketubuh, dari meridian ketulang. Selama proses peninggian, meski rasa sakitnya tidak intens, namun tetap merupakan proses sublimasi. Ketika jiwa yang terluka mengalami sublimasi, ia akan terancam runtuh. Apa yang harus dia lakukan? Saat ini, Zou Wei Qing sedikit bingung. Dia belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Secara alami, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Kekuatan Star River tidak dapat ditarik kembali. Tubuhnya sudah mulai berubah. Secara alami, jiwanya juga telah memulai proses sublimasi. Rasa sakit yang hebat mengikuti. Zou Wei Qing merasa pikirannya sedang kesurupan. Saat pusaran air jiwanya berputar dengan keras, retakan muncul di kedalaman jiwanya. Bahkan kesadarannya mulai kabur. Enam kaisar surgawi tertinggi Long Xia dan kaisar iblis Wu Yunyu juga melihat Zou Wei Qing. Dari sudut pandang mereka, setelah menerima umpan balik Saint Energy Galaxia, cahaya keemasan pada tubuh Zou Wei Qing mulai tumbuh lebih intens. Lapisan merah samar secara bertahap muncul di atas emas cerah dan bergabung dengannya. Itu berubah menjadi warna emas kemerahan yang bahkan lebih cantik. Aura yang dipancarkan dari tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Dia akan diangkat. Dia akan diangkat ke tingkat kaisar surgawi. Long Xia dan Wu Yunyu tertegun. Orang harus tahu bahwa ketika pertempuran baru saja dimulai, basis kultifasinya hanya berada di tingkat atas dari tingkat Raja Surgawi. Setelah pertempuran, dia diangkat ke tingkat kaisar langit begitu saja. Ketika mereka naik ke Heavenly Emperor Tier saat itu, mereka membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menyelesaikannya. Kecepatan elevasi Zou Wei Qing benar-benar membalikkan pemahaman mereka tentang Master Bed Surgawi. Tidak, ada yang salah dengannya. Secara alami, Long Xia mengenal muridnya yang berharga jauh lebih baik daripada Wu Yunyu. Dia segera menyadari perubahan kondisi Zou Wei Qing. Meskipun Zou Wei Qing sedang dalam proses sublimasi, wajahnya sepucat lembaran. Tubuhnya gemetar tanpa henti. Tubuhnya yang melayang di udara dan warna emas kemerahan yang dipancarkan dari tubuhnya sangatlah tidak stabil. Itu memberi perasaan bahwa dia akan runtuh kapan saja. Ini jelas bukan situasi yang akan dialami oleh seorang kultifator Heavenly King Tier ketika dia naik ke Heavenly Emperor Tier. Ekspresi Long Xia langsung berubah. Baginya, bahkan membunuh semua orang di neraka merah darah tidak bisa dibandingkan dengan keselamatan muridnya yang berharga. Samar-samar, Long Xia bisa menebak bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Zou Wei Qing selama pertempuran dengan tetua pertama. Meskipun dia tidak yakin dari mana asal masalah Zou Wei Qing, mengangkat paksa saat dia terluka, dan lukanya tidak ringan saat itu. Untuk seorang guru manik surgawi, itu bisa menjadi bencana yang menghancurkan. Apa yang paling menyakitkan dari enam kaisar surgawi tertinggi adalah bahwa dia tidak memiliki cara untuk membantu Zou Wei Qing dalam keadaan seperti itu. Jika basis kultifasi Zou Wei Qing masih rendah, seperti saat dia menerobos dari permata ke-6 ke permata ke-7, dengan basis kultifasi Long Xia, dia masih bisa membantunya. Namun, dia saat ini akan naik ke tingkat Kaisar Langit. Selain itu, dia adalah seorang kultifator Heavenly Emperor Tier yang memiliki Sane Energy Galaxia. Dalam keadaan seperti itu, Long Xia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan pada Zou Wei Qing. Ketinggian Zou Wei Qing di basis kultifasi bisa sangat baik mengubahnya menjadi makhluk yang sangat kuat. Jika dia mengganggunya selama proses ini, itu hanya akan mempercepat krisisnya. Dia juga akan diserang balik oleh Sane Energy Galaxia milik Zou Wei Qing. Saat Long Xia panik dan panik, dua siluet datang dari udara dengan kecepatan kilat dari jauh. Kedua siluet itu datang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan sepertinya mereka terhubung. Saat sepasang sayap emas kehijauan raksasa mengepak terus-menerus, mereka segera tiba di atas medan perang. Siapa di sana? teriak Wu Yunyu. Dia akan meledak ketika Long Xia menangkapnya. Mereka berada di pihak yang sama. Mereka di sini untuk membantu Wei Qing menerobos. Semuanya, jangan bertindak gegabuh. Kata-kata Long Xia menenangkan kelompok pembangkit tenaga listrik sekte setan surgawi. Kedua siluet segera tiba di depan Zou Wei Qing. Pemilik sayap raksasa kehijauan emas melemparkan orang di lengannya ke arah Zou Wei Qing. Aneh bahwa Sane Energy emas Zou Wei Qing yang kuat tidak mengusir kedua orang luar itu sama sekali. Orang yang terlempar juga seorang wanita. Gaun putih panjangnya berkibar di udara seperti peri yang turun ke dunia fana. Dalam sekejap, dia tiba di depan Zou Wei Qing. Tanpa ragu, dia membuka tangannya dan memeluk leher Zou Wei Qing dengan erat. Pada saat yang sama, dia mengangkat kepalanya dan mencium bibirnya. Dua wanita yang muncul entah dari mana secara alami adalah Sangguan Bing Er dan Tian Er. Meskipun mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran di sini, mereka telah memperhatikannya bersama dengan pembangkit tenaga listrik kerajaan Tiamong lainnya. Setelah debu meredah, gemuruh pertempuran secara alami menghilang. Namun, cahaya nebula di langit masih ada. Pada saat ini, Tian Er tiba-tiba memiliki perasaan yang kuat bahwa Zou Wei Qing berada dalam situasi yang buruk. Sein energi dalam dirinya dan tubuh Zou Wei Qing dikembangkan oleh mereka berdua bersama-sama. Secara alami, mereka memiliki kemampuan untuk berkomunikasi satu sama lain. Apalagi mereka begitu dekat satu sama lain. Karena itu, Tian Er segera meminta Sangguan Bing Er untuk mengirimnya. Saat bibir Tian Er mencium Zou Wei Qing, tubuh Zou Wei Qing bergetar semakin hebat. Namun, pada saat berikutnya, tangannya melingkari pinggang Tian Er yang ramping. Cahaya emas kemerahan tirani mulai berputar di sekelilingnya dan Tian Er. Bahkan Sangguan Bing Er tersapu. Secara alami, Sein Energi Galaksia tidak akan membahayakan kedua wanita itu karena tubuh mereka juga dipenuhi dengan Sein Energi. Meskipun mereka tidak sekuat Zou Wei Qing, energi ini berasal dari sumber yang sama dan merupakan energi penciptaan. Bagaimana mereka bisa saling menyakiti? Sangguan Bing Er dan Zou Wei Qing terbiasa berkultivasi bersamanya ketika dia pergi ke daratan surgawi misterius. Secara alami, mereka tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Mereka melebarkan sayap dan menjaga tubuh mereka tetap mengapung. Pada saat yang sama, mereka merasakan Sein Energi Galaksia yang kuat di sekitar mereka dan berkultivasi. Di sisi lain, Tian Er dan Zou Wei Qing berada dalam situasi yang berbeda. Tanpa ragu-ragu, Zou Wei Qing menyalurkan Sein Energi Galaksia yang sangat besar bahwa dia akan menjadi kaisar langit ke dalam tubuh Tian Er. Dengan infus energi besar Zou Wei Qing, tubuh lembut Tian tiba-tiba berubah menjadi emas kemerahan. Pikiran Zou Wei Qing tidak lagi jernih. Apalagi Tian Er yang berinisiatif untuk membimbingnya. Dia tidak tahu apakah ini akan menyakiti anak di perut Tian Er. Dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk menilai. Yang bisa dia lakukan hanyalah secara tidak sadar menemukan tempat untuk melampiaskan energinya. Adegan yang bahkan lebih aneh terjadi di saat berikutnya. Saat tubuh Tian Er berubah menjadi emas kemerahan, perut bagian bawahnya menyala. Lapisan putih aneh yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya muncul di sana. Itu adalah bola cahaya kecil yang menampilkan dirinya sebagai warna putih murni dan tanpa cacat. Ketika titik putih muncul, Saint Energy galaksia tingkat tinggi dan kuat Zou Wei Qing memucat jika dibandingkan. Semua warna emas kemerahan tampak tenang dalam sekejap. Tampaknya tidak lagi berputar di sekitar Zou Wei Qing. Sebaliknya, itu berputar di sekitar bola kecil cahaya putih. Zou Wei Qing akhirnya menghela nafas lega ketika Saint Energy yang sangat besar di tubuhnya meninggalkan tubuhnya. Jiwanya telah stabil juga, yang dia butuhkan hanyalah waktu untuk memperbaiki jiwanya. Prosesnya tidak sulit. Membuka matanya secara naluriah, Zou Wei Qing melihat Tianer yang dia cium. Seketika tubuhnya bergetar, matanya dipenuhi dengan kengerian dan rasa sakit. Bagaimana dia bisa menyalurkan energi yang begitu besar ke dalam tubuh Tianer? Jika Tianer tidak hamil, itu hanya akan bermanfaat baginya karena dia akan mendapatkan energinya sendiri darinya. Saint Energy diciptakan oleh keduanya. Tianer tidak akan menolak Saint Energy sama sekali. Namun, situasinya berbeda sekarang. Tianer sedang hamil. Apakah itu akan menyakiti janin jika dia menerima energi yang sangat besar secara tiba-tiba? Jika itu masalahnya, Zou Wei Qing akan menyesalinya seumur hidupnya. Namun, Zou Wei Qing segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia terkejut menemukan bahwa energi khusus yang membuatnya merasa nyaman seolah-olah dia telah kembali ke inti alam semesta dilepaskan dari Tianer yang berada di pelukannya. Energi ini sangat lemah, tetapi tidak ada keraguan bahwa itu adalah yang tertinggi. Semua Saint Energy galaksia tampaknya telah menjadi orangnya saat ini. Bahkan nebula di langit berhenti berputar. Saint Energy yang sangat besar turun dari langit dan menyelimuti Zou Wei Qing, Tianer, dan Sangguan Bing Er. Apakah Saint Energy ini bukan energi umpan balik Saint Energy galaksia? Namun, Zou Wei Qing kali ini tidak menggunakan inti-inti surgawi untuk melakukan umpan balik. Energi diberikan kepada mereka oleh bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit. Energi lembut pertama kali berputar di sekitar Zou Wei Qing dan Tianer. Jiwa Zou Wei Qing yang rusak pulih hampir secara instan ketika Saint Energy galaksia mengalir masuk. Zou Wei Qing menyadari bahwa Saint Energy berbeda dari umpan balik Saint Energy galaksia yang telah dia rilis sebelumnya. Ada warna putih samar di cahaya bintang kemasan. Meski putihnya sangat redup, itulah alasan mengapa jiwanya pulih begitu cepat. Kalau tidak, Zou Wei Qing mungkin tidak menyadari keberadaan energi khusus ini. Kemudian, energi emas kemerahan yang dia suntikkan ke tubuh Tian mengalir kembali. Tubuh Zou Wei Qing diwarnai dengan cahaya emas kemerahan lagi. Karena tubuh Zou Wei Qing dan Tian, Er dekat satu sama lain, hanya Sangguan Bing Er yang dekat dengan mereka di langit yang bisa melihat cahaya putih aneh yang memancar dari perut bagian bawah Tianer. Bab 788 Namun, mereka jelas tidak punya waktu untuk terkejut karena Saint Energy galaksia yang turun dari langit terus-menerus membersihkan tubuh mereka, mengeluarkan kotoran di tubuh mereka. Basis kultivasi kedua wanita itu meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan di bawah pengaruh energi umpan balik galaksia yang aneh. Sangguan Bing Er telah mengikuti Zou Wei Qing ke daratan surgawi yang misterius, jadi basis kultivasinya sedikit lebih tinggi dari milik Tian. Namun, kecepatan peningkatannya tidak secepat Tianer. Cahaya bintang redup mulai memancar dari tubuh Tianer. Rangan rendah keluar dari mulut Tianer, dan cahaya menyilaukan bercampur dengan energi nebula muncul dari dadanya. Cahaya bintang yang menyilaukan berputar dengan cepat. Setiap kali berputar, ia menyerap sejumlah besar Saint Energy galaksia di udara. Bahkan sebagian dari energi emas kemerahan yang dilepaskan oleh Zou Wei Qing selama kemajuannya diserap olehnya. Longxia melihat situasi di langit, dan lemak di wajahnya hampir rontok. Ya Tuhan, kedua gadis ini mengkonsolidasikan inti-inti surgawi. Kami telah menyanyiakan hidup kami. Jika mereka berhasil, kita akan memiliki tiga pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi di usia 20-an. Secara alami, dia bisa melihat bahwa kondisi Zou Wei Qing telah stabil dengan bantuan Tianer. Kaisar Iblis Wu Yunyuter senyum pahit. Ini bukan tiga pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi, tetapi dua Raja Surgawi dan Kaisar Surgawi. Seorang Kaisar Surgawi berusia 20-an. Kaisar, apakah Anda tahu bahwa saya merasa ingin mengutuk sekarang? Keparat, mengapa Anda tidak membiarkan saya mengenal anak ini lebih awal? Jika saya bertemu dengannya lebih awal, dia mungkin adalah murid saya. Longxia melirik Kaisar Iblis Wu Yunyuter dengan bangga dan berkata, aku tidak bisa menahannya. Aku beruntung dan memiliki mata yang bagus. Sekarang, tidak ada yang bisa mengambil murid saya yang berharga dari saya. Tidak ada orang lain di daratan yang memenuhi syarat untuk menjadi gurunya. Saudara Wu, kita belum bisa istirahat. Minta Raja Surgawi Anda untuk menyebar, dan kami akan menjaga mereka bertiga bersama. Selama mereka berhasil dalam kemajuan mereka, kita tidak perlu khawatir tentang apapun bahkan jika neraka merah darah mengirim sekelompok besar orang ke sini. Meskipun Wu Yunyu cemburu pada Longxia, dia juga dalam suasana hati yang baik. Saat dia melihat Zhou Wei King akan dipromosikan menjadi Kaisar Langit, dia sudah membuat keputusan. Sekarang semuanya telah diputuskan, dia akhirnya bisa santai. Sudah lama sejak dia berada dalam suasana hati yang baik. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia berkata, Kakak Long, apa pembangkit tenaga Kaisar Langit dan Panggung Raja Langitmu? Bahkan jika neraka merah darah telah menyembunyikan kekuatan mereka selama bertahun-tahun, kali ini mereka akan menderita kerugian besar. Selain itu, kami telah memusnahkan semua lawan kami. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk mendapatkan berita. Selain itu, saya percaya bahwa bahkan jika neraka merah darah menerima berita itu, mereka tidak akan berani mengirim siapapun dengan mudah. Kekaisaran Tiamong bukanlah sekte iblis surgawi kita, dan bocah kecil Wei King itu memiliki hubungan yang sangat baik dengan istana hamparan surga dan gunung salju surgawi. Neraka merah darah harus mempertimbangkan kekuatan kedua tanah suci jika mereka ingin melancarkan serangan lagi. Meskipun itu yang dia katakan, Kaisar Iblis Wu Yunyu sudah mulai memberi perintah. Dia mengirim Raja Surgawi yang tersisa sementara dia dan Long Xia tetap tinggal untuk menjaga tempat itu. Melihat naik level ajaib Zhou Wei King, Demonic Emperor Wu Yunyu dan Long Xia sama-sama tertegun. Pada saat itu, tidak peduli apakah itu Wu Yunyu atau enam Raja Surgawi di bawahnya, semuanya memiliki perasaan yang aneh. Cedera di tubuh mereka pulih dengan kecepatan yang mengejutkan. Tidak hanya itu, tetapi basis kultivasi mereka tampaknya juga membaik. Tidak ada keraguan bahwa ini disebabkan oleh Saint Energy Galaxia yang disuntikkan Zhou Wei King ke mereka sebelumnya. Dengan infus seperti itu, energi mereka sendiri telah meningkat pesat. Menjelang tampilan ajaib Zhou Wei King, semuanya dipenuhi dengan kekaguman dan kekaguman, dan tidak lagi memiliki keraguan. Mereka percaya bahwa keputusan Kaisar Iblis Wu Yunyu tidak akan menemui perlawanan apapun. Cahaya bintang di langit berlangsung sepanjang hari dan malam sebelum berangsur-angsur meredup. Yang pertama redup adalah Zhou Wei King dan Tianer. Ketika Zhou Wei King naik level ke panggung Raja Surgawi, dia butuh waktu lama. Namun, kali ini, dengan umpan balik nebula di langit dan akumulasi energi umpan balik nebula, dia naik level. Karena itu, kecepatannya jauh lebih cepat. Namun, alasan terpenting adalah Tianer. Itu adalah energi aneh yang dipancarkan dari tubuh Tianer yang memungkinkan Zhou Wei King menyelesaikan perubahan kualitatif nebulanya sendiri dalam waktu sesingkat itu. Pada saat itu, Starcrux C-Nucleus Core di tubuh Zhou Wei King telah berubah. Starcrux C-Nucleus Core yang semula berupa bola kini telah berubah menjadi nebula sungguhan. Meskipun nebula dapat dilihat dalam tubuh di masa lalu, Starcrux C-Nucleus Core lah yang merupakan tubuh utama dengan C-Nergy Galaxia yang berputar mengelilinginya. Namun, Starcrux C-Nucleus Core yang lengkap kini berbentuk nebula. Selain itu, perubahan terbesar adalah C-Nergy Galaxia milik Zhou Wei King. C-Nergy Galaxia telah berubah dari warna emas aslinya menjadi warna emas kemerahan saat ini. Perubahan warna juga mewakili perubahan kualitatif dalam kekuasaan. Zhou Wei King tidak tahu seberapa kuat basis kultivasinya sekarang. Dia hanya tahu bahwa jika dia dievaluasi menurut intensitas energi, dia pasti tidak berada di level bawah dari tingkatan Kaisar Langit. Dia setidaknya berada di tingkat menengah dari tingkat Kaisar Surgawi. Alasan mengapa dia mengalami peningkatan yang sangat besar dalam sekali jalan adalah secara alami karena umpan balik C-Nergy Galaxia Tianer yang sangat besar. Manfaat Tianer bahkan lebih besar dari Zhou Wei King. Basis kultivasinya awalnya masih ribuan mil jauhnya dari tingkat Raja Surgawi. Namun, kali ini, dia berhasil menembus dan naik level secara langsung. Prosesnya sangat sederhana bahkan Zhou Wei King pun merasa cemburu. Kecepatan peningkatan ini bahkan lebih cepat daripada naik level Zhou Wei King di daratan Surgawi Misterius. Setelah Zhou Wei King bangun, hal pertama yang dia lakukan adalah melihat sangguan Bing Er yang masih naik level tidak jauh darinya. Dia juga melihat sangguan Sue Er dan sangguan Fe Er yang membeku desain energi galaksia di udara. Pada saat berikutnya, dia sudah meletakkan tangannya di perut bagian bawah Tianer. Tianer, bagaimana? Apakah anak kita baik-baik saja? Ketika dia mendengar suara cemas Zhou Wei King, Tianer tanpa sadar menatap perut bagian bawahnya. Terus terang, ketika dia dan sangguan Bing Er datang untuk menyelamatkan Zhou Wei King, dia tidak terlalu memikirkannya. Yang dia pikirkan hanyalah menyelamatkan Zhou Wei King dan membantunya naik level dengan sukses. Hanya ketika saint energi dalam jumlah besar di tubuh Zhou Wei King melonjak ke dalam tubuhnya, Tianer merasakan bahaya. Bagaimana jika energi sebesar itu memasuki tubuhnya dan melakukan sesuatu yang buruk pada janin? Namun, pada saat itu, Tianer membuat pilihan. Dia dapat memiliki anak lagi, tetapi dia tidak akan pernah bisa mendapatkan suaminya kembali jika dia kehilangannya. Untuk alasan ini, pada saat itu, Tianer menekan rasa sakit di hatinya dan mempertahankan penampilan aslinya. Namun, pada saat berikutnya, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Seolah-olah itu bisa merasakan kesedihan di hatinya. Perut bagian bawahnya sedikit menggeliat, dan segera setelah itu, saint energi yang bahkan lebih tinggi dari Zhou Wei King muncul. Tianer sangat yakin bahwa perubahan nebula di langit dan naik levelnya yang cepat berasal dari energi di perut bagian bawahnya. Dengan lembut membelai perut bagian bawahnya, Tianer bergumam dengan bingung, anak itu baik-baik saja. Dia lebih baik dari sebelumnya. Dia tampaknya telah menyerap sebagian besar saint energi galaksia. Sebelum ini, saya tidak bisa merasakan kekuatan hidupnya, tapi sekarang saya bisa merasakannya dengan jelas. Jika saya tidak salah, saya khawatir dia lahir lebih awal dari yang dikatakan ayah. Mendengar bahwa anak itu baik-baik saja, Zhou Wei King adalah orang pertama yang menarik nafas lega. Dia memeluk Tianer dengan erat. Pada saat ini, dia sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, nebula di langit berangsur-angsur memudar dan menghilang. Zhou Wei King melihat ke langit. Cahaya emas kemerahan melintas di matanya, dan cahaya bintang emas kemerahan yang menyelaukan dilepaskan dari tubuhnya dan menyelimuti ketiga saudara perempuan sangguan. Sangguan Sue R. dan sangguan Fe R. datang sedikit terlambat. Mereka tidak datang untuk memanfaatkannya, tetapi mereka takut akan bahaya. Tubuh mereka dipenuhi dengan saint energi. Meskipun sangguan Sue R. belum bisa terbang, dengan bantuan enam kaisar surgawi tertinggi, dia masih bisa melayang di udara untuk sementara. Kedua saudari itu bersiap untuk mentransfer saint energi mereka ke Zhou Wei King saat dia membutuhkannya. Mungkin itu adalah karma. Meski tidak sempat menyantap makanan pembuka, mereka tidak melewatkan hidangan utama. Merasakan saint energi galaksia yang kuat di udara dan reaksi saint energi di tubuh mereka, dengan kecerdasan mereka, mereka secara alami tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah mereka datang sedikit terlambat, dan tidak mungkin bagi mereka untuk menerobos ke panggung Raja Surgawi. Meski begitu, mereka berdua naik ke puncak permata ke-9. Di bawah perlindungan saint energi emas kemerahan Zhou Wei King, sangguan Sue R. dan sangguan V. R. segera terbangun dari kondisi kultivasi mereka. Dengan perlindungan saint energi emas kemerahan Zhou Wei King, mereka tidak akan jatuh sama sekali. Zhou Wei King menyadari bahwa jika dia bisa mengendalikan energi atmosfer ketika dia berada di panggung Raja Surgawi, dia bahkan bisa merebut energi atmosfer yang dikendalikan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi atau Kaisar Surgawi manapun. Sekarang, dia bisa langsung mengendalikan saint energi antara langit dan bumi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia rasakan sama sekali ketika dia berada di panggung Raja Surgawi. Setelah dia naik level ke Kaisar Surgawi, kemampuan penginderaannya menjadi lebih kuat. Kemampuan penginderaan yang lebih luas dan lebih halus memungkinkannya untuk merasakan dengan jelas semua fluktuasi energi di udara. Ini termasuk saint energi yang sangat halus yang ada di antara langit dan bumi. Saint energi ini mengambang di udara setelah penciptaan dunia. Volumenya hanya seperseribu energi atmosfer biasa. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi tidak bisa merasakan keberadaannya. Saat Zoe King naik level ke tingkat Kaisar Langit, Saint Nucleus Core-nya juga telah tumbuh menjadi nebula Saint Nucleus Core sejati. Dia akhirnya bisa merasakan energi penciptaan yang murni. Dengan persepsi seperti itu, orang bisa membayangkan manfaat yang akan dibawanya untuk kultifasinya di masa depan. Bab 789 Butuh beberapa waktu bagi sangguan Bing Er untuk bangun. Lagi pula, tidak mudah untuk naik ke tingkat Raja Surgawi. Tidak seperti Tian Er, dia tidak menerima bantuan Saint Energy yang sangat murni di perutnya secara langsung. Karena itu, dia masih membutuhkan waktu. Zoe King turun dari langit bersama ketiga wanita itu. Dia menghela nafas panjang saat dia mendarat di tanah. Memeluk Tian Er erat-erat di lengannya, dia menanamkan ciuman lembut di dahinya. Jika bukan karena kedatangan tepat waktu Tian Er, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Begitu ada masalah dengan jiwanya, tidak peduli seberapa ajaib Saint Energy-nya, dia tetap akan mati. Meskipun umpan balik galaksia sangat bagus, sepertinya dia harus memilih waktu yang tepat untuk menggunakannya. Meskipun dia berhasil maju, Zoe King merasa lelah secara fisik dan mental. Dalam pertempuran hari ini, sepertinya dia mengendalikan situasi, tetapi kenyataannya, dia telah berusaha keras. Dia tidak boleh membuat satu kesalahan pun, atau itu akan menjadi bencana. Apalagi di awal, jika dia tidak menggoda semua orang dengan menyerah, bagaimana dia bisa mendapat kesempatan untuk bertarung sendirian dari pembangkit tenaga neraka merah darah. Enam kaisar surgawi tertinggi Long Xia dan kaisar iblis Wu Yunyu berjalan bersama. Long Xia menatap muridnya yang berharga dengan kilauan di matanya. Dia sangat puas. Wu Yunyu juga tersenyum. Dia membungkuk sedikit pada Zoe King dan berkata, Wei King, saya tidak bisa cukup berterima kasih. Saya setuju dengan saran Anda terakhir kali. Zoe King memaksakan senyum dan berkata, baiklah, mari kita bicara saat kita kembali. Aku perlu istirahat sebentar. Melihat wajahnya yang lelah, ketiga wanita itu tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Sangguan Suer dan sangguan Feer saling memandang dan berkata, kamu dan Tianer harus kembali dulu. Kami akan tinggal di sini dan menjaga kakak ketiga. Baiklah, Zoe King menganggup pada mereka. Pada saat itu, dia merasa seperti tidak bisa membuka matanya sama sekali. Konsumsi dan kemajuan yang berlebihan membuatnya lelah secara fisik dan mental. Yang dia inginkan sekarang hanyalah tidur yang nyenyak. Setelah kembali ke Heavenly Bow City, Zoe King langsung tertidur begitu memasuki kamarnya. Dia tidur selama sehari semalam. Kekaisaran Tiamong, di sisi lain, segera bertindak. Mereka menyegel semua berita tentang pertempuran sebelumnya sehingga Blood Red Hell tidak akan menerima berita secepat mungkin. Pada saat yang sama, Sangguan Suer secara pribadi menulis surat ke Istana Hamparan Surga, melaporkan semua yang telah terjadi. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Sangguan Suer sebenarnya menyembunyikan berita terpenting tentang Zoe King menerobos ke panggung Kaisar Langit. Mungkin, dalam pikiran bawah sadarnya, setelah Zoe King membantunya menghilangkan tekanan, dia sudah menganggap dirinya sebagai wanitanya. Terobosan Sangguan Binger masih berlanjut, dan bahkan ketika Zoe King terbangun dari tidurnya, itu masih belum berakhir. Sangat nyaman. Setelah meregangkan tubuhnya, Zoe King terbangun dari tidurnya. Hem, ada yang tidak beres. Dia tanpa sadar menahan auranya dan membuka matanya untuk melihat sekeliling. Tianer berbaring di sampingnya. Dia juga terbangun oleh gerakannya. Melihat Zoe King, dia tidak bisa menahan tawa, jika kamu meregangkan punggungmu lebih lama lagi, asrama kami akan berubah menjadi abu. Ternyata, saat Zoe King baru saja naik level ke Heavenly Emperor Tier, dia masih belum bisa sepenuhnya mengendalikan auranya sendiri. Ketika dia meregangkan tubuhnya, itu langsung menyebabkan gerakan aneh di energi atmosfer. Sejumlah besar energi atmosfer melonjak ke arahnya. Jika dia tidak menghentikan dirinya sendiri di saat-saat terakhir, mungkin bangunan itu akan dihancurkan oleh energi atmosfer. Melihat Tianer yang tersenyum di sampingnya, Zoe King dengan lembut menariknya ke dalam pelukannya. Terima kasih, Tianer. Jika bukan karena Anda hari itu, saya khawatir. Tianer memutar matanya ke arahnya, apakah kita masih perlu saling berterima kasih? Hanya saja, jangan tinggalkan aku ketika kamu kehabisan lagi. Zoe King dengan hati-hati meletakkan tangannya yang besar di perut Tianer, apakah bayi kita baik-baik saja? Tianer menganggup dengan lembut dan menutupi tangan besar Zoe King dengan tangannya. Cahaya keibuan muncul di wajahnya. Tidak hanya bayi kami baik-baik saja, dia juga jauh lebih aktif dari sebelumnya. Awalnya, dia tidak bergerak sama sekali tapi sekarang, dia terlihat sedikit menggeliat. Ada apa dengan Saint Energy hari itu? Mengapa bayi kita memancarkan energi murni seperti itu? Tampaknya bahkan lebih murni daripada Saint Energy Anda setelah Anda menembus ke panggung Kaisar Surgawi. Zoe King tersenyum pahit, aku tidak tahu. Tapi saya yakin jika energi suci saya dapat diganti dengan sesuatu yang semurni itu, maka saya pasti akan melampaui tingkat Dewa Surgawi. Saya selalu berpikir bahwa saya sudah sangat berbakat. Tapi sekarang, sepertinya masih ada jurang pemisah yang besar antara kami dan bayi kami. Anak kecil ini sudah sangat kuat bahkan sebelum ia lahir. Setelah lahir, bukankah ia memiliki kekuatan yang melebihi kekuatanku? Mereka berdua saling memandang, keduanya menggaruk-garuk kepala bingung. Jika seseorang memberitahu mereka bahwa bayi yang baru lahir dapat memiliki kekuatan di atas tingkat Dewa Surgawi, mereka tidak akan mempercayainya sama sekali. Namun, Saint Energy yang sangat murni dari sebelumnya tidak bisa dipalsukan. Zoe King tahu bahwa bahkan ayah mertuanya, penguasa gunung salju Surgawi, tidak akan dapat memberikan jawaban atas kemunculan tiba-tiba Saint Energy murni. Memeluk Tianer dan berbaring lagi, tangan besar Zoe King mulai berkeliaran. Menundukkan kepalanya, dia berbisik ke telinga Tian, sayangku, aku ingin masuk dan melihat bayi kita. Kamu sangat nakal, Tianer tersipu. Aku akan berhati-hati. Lihat? Tidak ada dari kalian yang datang untuk menemaniku beberapa hari ini. Aku sangat sedih. Ayo! Sedikit musim semi menyebar. Seorang wanita hamil juga akan memikirkan musim semi, terkadang bahkan lebih intens dari wanita biasa. Kelembutan dan kelembutan Zoe King disandingkan dengan kelembutan. Seketika, ruangan itu dipenuhi dengan sedikit musim semi. Ruang Pertemuan Rumah Marsikal Kerajaan Tianong Zoe King telah memerintahkan seseorang untuk mengundang demonic emperor Wu Yunyu. Pertempuran paling krusial telah berakhir dan ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Selain itu, ini adalah alasan utama mengapa Zoe King bergegas kembali kali ini. Apa yang dia katakan kepada di Feng Ling bukanlah lelucon. Itu adalah mimpinya. Meskipun Kekaisaran Tianong sekarang memiliki pasukan yang kuat, Kekaisaran Tianong masih merupakan negara kecil. Fondasi mereka jauh dari dalam. Zoe King tidak ambisius tetapi dia sangat berharap negaranya bisa menjadi lebih kuat. Kekuatan adalah fondasi kekuatan. Jika Kekaisaran Tianong dapat memiliki tanah suci milik mereka, siapa yang berani menyerang mereka di masa depan? Tidak hanya itu, Zoe King ingin membangun sesuatu seperti Istana Penyimpanan Keterampilan dan Pavilion Peralatan Konsolidasi di Kerajaan Tianong. Mungkin itu tidak akan cukup untuk menarik sejumlah besar Heavenly Bedmaster dalam waktu singkat. Namun, itu penting untuk pembangunan dan masa depan suatu negara. Wajah Hu Yunyu penuh dengan senyuman. Dia berjalan ke ola dan langsung tersenyum pada Zoe King. Wei King, kamu sudah istirahat. Apakah semuanya baik-baik saja? Zoe King terkekeh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau tidak, saya tidak akan mengundang Anda begitu cepat. Pada kenyataannya, Wu Yunyu telah menyadari gelombang energi tingkat Kaisar Surgawi yang dilepaskan saat Zoe King bangun. Setelah itu, bocah ini berlama-lama selama hampir 4 jam sebelum keluar. Bagaimana itu bisa dianggap cepat? Tentu saja, Wu Yunyu tidak akan mengeksposnya. Di matanya, bocah Zoe King ini masih memiliki kekurangan. Bukankah dia penuh nafsu? Namun, di dunia manapun, pembangkit tenaga listrik tidak akan pernah kekurangan wanita di sekitar mereka. Itu sama di dunia binatang Surgawi. Semakin kuat binatang Surgawi, semakin banyak mitra yang dimilikinya. Tidak ada keraguan bahwa Zoe King cukup kuat. Jika dia hanya memiliki satu wanita, Wu Yunyu akan merasa aneh. Wu Yunyu langsung ke intinya, Wei King, Aku sudah memberitahumu tempoh hari bahwa aku menyetujui saranmu terakhir kali. Setelah kami mengalahkan orang-orang Blood Red Hell, saya berdiskusi dengan semua orang di sekte. Semua orang setuju bahwa Anda dapat mengambil alis sekte setan Surgawi kami tanpa khawatir. Zoe King terkeke, Senior, kamu terlalu baik. Jika itu masalahnya, saya tidak punya masalah dengan itu. Adapun nama baru sekte setan Surgawi kami, apakah Anda punya saran? Senyuman di wajah demonic emperor Wu Yunyu semakin lebar saat dia mendengar Zoe King menggunakan kata kami secara langsung. Dia sudah menyerah untuk mengendalikan sekte Iblis Surgawi. Kenapa dia peduli siapa yang akan menamainya? Sekte Guru, lebih baik bagimu untuk menamainya. Tentu saja, saya akan menjadi wakil master sekte. Hehe. Zoe King mencibir di dalam hatinya. Kerubah tua yang licik ini, dia masih tidak bisa melepaskan semua kekuatannya. Namun, itu yang diharapkan. Aku sudah memikirkannya sebelumnya. Alasan mengapa aku bisa memulai adalah karena batalion tanpa tandingku, yang kemudian berganti nama menjadi resimen tanpa tanding. Meskipun master permata fisik merupakan mayoritas dari resimen tanpa tandingan. Namun, batalion peerless juga terdiri dari jewel masters. Karena kita telah bergabung dengan sekte Iblis Surgawi, mengapa kita tidak menyebut diri kita sebagai sekte peerless? Bagaimana menurutmu? Sekte tanpa tandingan, Kaisar Iblis Wu Yunyu menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa selama dia memberikan jawaban tegas, sekte Iblis Surgawi akan menjadi sejarah. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Jika dia bekerja dengan Zhou Wei King, setidaknya dia bisa mempertahankan harga dirinya dan melestarikan warisan dari sekte Iblis Surgawi. Jika dia menyerah pada kolaborasi ini, tanah suci lainnya tidak akan memberikan kesempatan kepada sekte Iblis Surgawi untuk bertahan hidup bahkan jika neraka merah darah tidak melakukan apa-apa. Zhou Wei King melihat emosi yang berjuang di mata Kaisar Iblis. Dia tidak cemas sama sekali. A. St. Lens telah mengubah namanya begitu saja. Siapapun tidak akan merasa nyaman dengan hal itu. Ayah Mertua, ada satu hal lagi yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Yuhan sudah memberikan tubuhnya padaku. Aku akan bertanggung jawab untuknya. Selain itu, aku sangat menyukainya. Semua orang kepercayaan saya berasal dari St. Lens. Saya tidak bisa mendukung satu dan mendiskriminasi yang lain. Ini rencanaku. Misalnya, Grand Tournament of St. Lens berikutnya akan segera hadir. Saya ingin mengadakan pernikahan segera setelah Grand Tournament of St. Lens. Saya akan menikahi mereka semua sebagai istri yang setara. Tidak akan ada perbedaan senioritas atau senioritas. Bagaimana menurutmu? Jika Anda menyukai pekerjaan ini, silakan datang ke Kidian.com untuk memilih saya. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar saya. Bab 790 Ayah Mertua Zhou Weiking telah sepenuhnya membangunkan Wu Yunyu. Itu benar. Ria muda ini adalah menantu laki-lakinya. Dia telah menyerahkan Sekte Iblis Surgawi kepadanya dan penerusnya di masa depan akan menjadi cucunya. Apalagi yang bisa dia minta. Apalagi masa depan pemuda ini tidak bisa diprediksi. Namun, dia yakin bahwa selama dia hidup, dia pasti akan melampaui penguasa Gunung Salju Surgawi di masa depan. Dia akan menjadi seseorang yang harus dia hormati. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Anak itu, hati Yuhan selalu bersamamu. Wei King, perlakukan dia dengan baik. Aku akan tetap memanggilmu dengan namamu secara pribadi. Saya akan memanggil Anda Master Sekte di depan semua orang. Zhou Weiking terkeke dan berkata, maka Sekte tanpa tanding kita akan didirikan hari ini. Ayah Mertua, saya tahu Anda patah hati atas pekerjaan hidup Anda, tetapi saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa Anda tidak akan menyesali keputusan yang Anda buat hari ini. Dalam waktu dekat, Sekte tanpa tanding kita pasti akan menjadi eksistensi terkuat di daratan tanpa batas. Sain Len nomor satu yang sebenarnya. Tubuh Wu Yunyu sedikit gemetar. Matanya bersinar cerah saat dia menganggup ke arah Zhou Weiking dan berkata, aku akan menunggu hari itu tiba. Saya akan meminta Mingyu untuk memberi Anda daftar nama anggota yang masih hidup dari Sekte Setan Surgawi nanti. Mulai sekarang, mereka semua akan menjadi bawahanmu. Terima kasih atas bantuanmu, Ayah Mertua, Zhou Weiking membungkuk sedikit dan menyapa Wu Yunyu. Wu Yunyu berdiri dan pergi setelah menganggup padanya. Dia butuh waktu untuk menjilat luka di hatinya. Itu adalah keputusan yang sulit baginya untuk membuat. Namun, dia percaya bahwa keputusannya adalah yang terbaik. Setidaknya, di antara beberapa tanah suci, dia adalah satu-satunya yang dapat sepenuhnya mengikat dirinya dan tanah sucinya dengan Zhou Weiking. Utrinya mungkin terlambat, tetapi ketulusannya adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan istana hamparan surga dan gunung salju surgawi. Mungkin, dia akan segera bisa melihat hasilnya di Grand Tournament of St. Lens. Apakah kamu selesai berbicara? Suara magnet dan akrab Long Sia bergema. Dalam sekejap, tubuh bulatnya muncul di ruangan itu. Menguasai. Setelah membungkuk dengan hormat kepada gurunya, Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak saat dia membantu Long Sia duduk di kursi utama. Kenapa aku merasa senyummu begitu menyeramkan? Long Sia memarahi sambil tersenyum. Zhou Weiking terkekeh dan berkata, bagaimana itu bisa menyeramkan? Kalaupun ada, kaulah yang mengajarinya. Saya adalah murid Anda. Long Sia berkata dengan sedih, jangan beri aku itu. Aku tidak mengajarimu itu. Kamu pintar dan licik, semua itu diajarkan oleh Mu'en. Aku sudah melepaskannya dengan mudah dengan tidak membalasnya. Namun, saya harus mengakui bahwa ayahmu sangat berpandangan jauh ke depan. Meskipun Anda nakal sering melakukan hal-hal yang memalukan, setidaknya Anda akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk bertahan hidup. Katakan padaku, apa yang kamu butuhkan dariku. Jangan tersenyum padaku seperti itu. Saya ketakutan. Zhou Weiking berkata dengan wajah tersanjung, Guru, Anda benar-benar mengenal saya dengan baik. Sebenarnya, itu bukan masalah besar. Hanya saja menurutku bukan ide yang baik bagimu untuk selalu berkeliaran di usiamu. Sebagai muridmu, aku harus menjagamu di masa tuamu. Tolong tinggal. Jangan pergi kali ini. Oke. Saya akan bekerja keras dan membiarkan beberapa istri murid Anda melahirkan beberapa anak lagi untuk Anda nikmati. Bagaimana menurutmu? Longsia tertawa dan berkata, Jangan beri aku itu. Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Kamu menipu Kaisar Iblis agar memberimu Sekte Iblis Surgawi untuk menjadi Sekte Peerless karena kamu ingin aku melakukannya. Mendukungmu, kan? Zhou Weiking pura-pura terkejut, Guru, dapatkah Anda meramal masa depan? Namun, saya tidak meminta Anda untuk mendukung saya. Saya hanya ingin menunjukkan bakti saya. Tolong beri saya kesempatan ini. Selain itu, apa yang menjadi milikku adalah milikmu juga. Selama Anda mau, Anda secara alami akan menjadi Master Sekte dari Sekte Peerless. Bah, jangan beri aku itu. Memintaku menjadi Master Sektemu. Apakah kamu tidak mengikatku? Aku tidak akan melakukannya. Aku tidak akan melakukannya. Aku sudah bebas sepanjang hidupku. Apakah Anda pikir saya harus bekerja untuk anak nakal seperti Anda ketika saya sudah tua? Long Xia memutar matanya dan mengabaikan tatapan memohon Zhou Weiking. Dia tahu bocah ini terlalu baik sehingga dia tidak akan tertipu. Enam Kaisar Surgawi tertinggi telah bebas sepanjang hidupnya. Hampir semua tanah suci telah mengundangnya tetapi dia tidak pernah tergoda. Terlebih lagi, muridnya ini sekarang sudah dewasa, dan dia merasa tidak banyak gunanya dia tinggal. Namun, terhadap saran Zhou Weiking untuk membiarkan dia menjalani masa tuannya dengan damai, dia agak tergoda. Lagi pula, dia tidak muda lagi. Bahkan jika dia memiliki sane energi Zhou Weiking untuk meremajakannya, mentalitasnya tidak lagi muda. Zhou Weiking menatap gurunya dan tiba-tiba memasang tatapan galak. Guru, jangan paksa aku. Long Xia tercengang saat melihat Zhou Weiking tiba-tiba memasang tampang seperti itu. Dia mengejek dan memarahi dengan bercanda, berhentilah berpura-pura. Jadi bagaimana jika aku memaksamu? Aku akan tetap memaksamu. Kamu memaksaku untuk menggunakan jurus pamungkasku. Zhou Weiking berkata dengan marah. Long Xia menatapnya dengan heran, langkah pamungkas apa yang kamu miliki untuk membuatku tunduk? Cepat gunakan dan biarkan aku melihatnya. Saya tidak percaya itu. Saya tidak pernah diancam oleh siapapun dalam hidup saya. Kamu bocah kecil, apakah kamu akan membuat pengecualian? Tatapan marah Zhou Weiking tiba-tiba menghilang. Dia menghela nafas dan berkata, Baiklah, kamu masih yang terbaik. Jika itu masalahnya, lupakan saja. Saya awalnya berencana untuk memilih salah satu anak masa depan saya untuk memiliki nama belakang Long dan mengadopsi dia sebagai cucu Anda. Tapi kau tidak bersedia untuk tinggal. Sepertinya saya tidak bisa memenuhi bakti saya. Jika Anda ingin pergi, maka pergilah. Karena kamu mendambakan kebebasan, sebagai muridmu, aku tidak bisa menghentikanmu, kan? Itu lebih seperti itu. Long Xia tersenyum bangga. Tiba-tiba, lemak di wajahnya membeku dan dia meraih Zhou Weiking yang hendak berbalik dan pergi. Tunggu, tunggu sebentar. Apa yang baru saja kamu katakan? Cucu apa? Kakek, aku tidak mendengarmu dengan jelas. Dia terlalu bangga pada dirinya sendiri, berpikir bahwa Zhou Weiking tidak akan bisa mengancamnya dengan cara apapun. Namun, dia samar-samar mendengar apa yang dikatakan Zhou Weiking, dan sekarang dia memikirkannya, ekspresinya berubah. Zhou Weiking berkata sambil tersenyum, Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lagipula kamu akan pergi. Bukan urusanmu apakah aku mengatakannya atau tidak. Tidak apa-apa jika kamu tidak mendengarku dengan jelas. Guru, saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Kamu bajingan kecil, beraninya kamu bertindak tanpa malu di depanku. Ceritakan sekarang. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Huff. Long Xia memberi isyarat dengan kepalan tangannya yang gemuk. Tentu saja, bahkan dia sendiri merasa bahwa ancaman ini tidak ada gunanya. Mengesampingkan segalanya, dengan basis kultifasi Zhou Weiking saat ini, dia mungkin tidak bisa mengatasinya. Zhou Weiking berbalik dan menghadap gurunya. Kali ini, senyum di wajahnya menghilang. Dengan bunyi gedebuk, dia berlutut di depan Long Xia. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Guru, saya sangat berharap Anda akan tinggal. Itu bukan karena saya ingin Anda mendukung Sekte Peerless. Anda sudah berusia lebih dari 100 tahun. Anda telah mengembara sepanjang hidup Anda. Saya harap saya bisa memberi Anda rumah sehingga Anda bisa tinggal. Saya dapat mengatakan bahwa tanpa Anda, saya tidak akan berada di sini hari ini. Murid, murid, Anda tidak punya anak. Aku anakmu. Di masa depan, anak-anak saya akan menjadi cucu Anda. Silakan tinggal dan biarkan saya memenuhi bakti saya. Anda tidak perlu melakukan apapun. Anda hanya perlu menikmati kebahagiaan keluarga. Di masa depan, saya akan membiarkan salah satu putra saya menggunakan nama keluarga Anda. Dia akan menjadi cucumu dan mewarisi nama belakangmu. Apakah itu tidak apa-apa? Long Xia menatap kosong pada Zhou Wei King. Tentu saja, dia bisa merasakan bahwa Zhou Wei King saat ini tidak berakting. Dia meletakkan salah satu tangannya di bahu Zhou Wei King. Zhou Wei King terkejut menemukan bahwa bahkan dengan basis kultivasi gurunya, tangannya benar-benar gemetar. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat Long Xia. Guru, apakah Anda baik-baik saja? Long Xia menatapnya dengan air mata berlinang. Bibirnya bergetar untuk waktu yang lama tetapi dia tidak mengatakan sepatah katapun. Guru, jangan membuatku takut. Zhou Wei King dengan cepat membungkuk dan meletakkan tangannya di dada Long Xia, dengan hati-hati memasukkan sane energi ke dalam dirinya. Lemak di wajah Long Xia berkedut. Lei King, apakah kamu mencoba membuat orang tua ini bahagia? Apakah kamu benar-benar tidak bercanda? Zhou Wei King tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia berkata, Guru, apakah karakterku seburuk itu? Saya sudah menganggapnya sangat serius. Bagaimana ini bisa menjadi lelucon? Long Xia berkata dengan putus asa, Saat itu, kamu benar-benar setia kepada orang-orang neraka merah darah itu, tetapi pada akhirnya, mereka semua dipermainkan sampai mati olehmu. Bagaimana kamu bisa membandingkan dirimu dengan mereka? Guru, saya benar-benar tidak bercanda dengan Anda. Aku hanya ingin menjagamu sampai tua. Long Xia mengangkat kedua tangannya dan meraih bahu Zhou Wei King dengan erat. Air mata mengalir di pipinya. Terima kasih, nak. Saya belum merasakan perasaan di rumah selama hampir 90 tahun. Mulai sekarang, kehidupan lamaku ada di tanganmu. Guru. Zhou Wei King sangat gembira dan memeluk Long Xia. Emosi Long Xia sepertinya sudah tenang. Dia menyeka air matanya dan berkata, Pergilah, Tuan Muda Duan sedang mencarimu. Anda juga telah menjadi kaisar langit, dengan cepat menggabungkan bagian terakhir dari set pembersihan tanah tanpa cincin. Tuan Muda mencari saya. Zhou Wei King melepaskan pelukannya dan menatap Long Xia yang sudah tenang. Dia dengan cepat berkata, Guru, saya akan pergi sekarang. Rasa hormat Zhou Wei King untuk Duan Tianlang tidak kurang dari gurunya sendiri. Mendengar bahwa Tuan Muda Duan sedang mencarinya, tentu saja, dia tidak berani menunda. Long Xia melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar dia pergi dengan cepat. Zhou Wei King kemudian berbalik dan pergi. Saat dia melangkah keluar dari pintu, dia mendengar sorakan yang tidak menyenangkan di belakangnya. Wahaha, wahaha, aku punya cucu, aku punya keturunan. Wow. Ketika Zhou Wei King mendengar suara ini, dia tertegun sejenak. Kemudian, dia tidak bisa menahan senyum penuh pengertian di wajahnya. Terhadap gurunya sendiri, dia mengenalnya dengan sangat baik. Meskipun Long Xia adalah penganjur kebebasan, tidak memiliki keluarga atau keluarga adalah penyesalan terbesarnya. Sebagai muridnya, Zhou Wei King secara alami harus menebus penyesalan gurunya. Dia punya lima istri, bagaimana mungkin dia tidak punya anak di masa depan. Terlebih lagi, meskipun nama belakangnya panjang, dia tetaplah putranya.